Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Seminar Rakyat Urban Permaculture menghadirkan produktivitas pangan di lahan segit perkotaan. Selamat pagi bagi yang ada di Indonesia bagian barat. Selamat siang bagi teman-teman, para peserta yang ada di Indonesia bagian tengah dan bagian timur. Senang sekali kita berkumpul pagi ini untuk membahas satu hal yang penting dalam hidup kita yaitu tentang pangan dan bagaimana cara menghasilkannya di kota. Jadi perkenalkan saya Tanti Yudiana yang akan mengawal acara pagi ini. Nah sebelumnya acara ini diselenggarakan oleh komunitas Akademi Rakyat Mandiri Pangan. Mungkin ada peserta yang belum pernah dengar baru dengar apa itu ARMP ya, Akademi Rakyat Mandiri Pangan. Yaitu suatu komunitas yang terdiri dari orang-orang yang berkomitmen untuk terus belajar bersama dan praktek bersama dalam menerapkan kegiatan berkebun lestari alam. Nah anggota komunitas ini tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai latar belakang. Ini serius dari Sabang sampai Merauke. Nah Seminar Rakyat diadakan dalam rangka membagikan hasil belajar dan praktek bersama anggota komunitas ARMP. Nah apa kegiatan ARMP dan bagaimana cara bergabung dengan ARMP ini nanti Mas Chandra di penghujung acara akan menjelaskannya. Selama masa pandemi ini ada kecenderungan atau minat yang meningkat yang kita lihat di masyarakat perkotaan yaitu berkebun. Mungkin karena banyak yang work from home ya. Jadi ada waktu luang yang lebih banyak karena biasanya kan dihabiskan di jalan untuk perjalanan yang panjang dan melelahkan ke kantor. Nah sekarang tidak usah. Kemudian juga perlu penyaluran stres dan perlu aktivitas yang menyehatkan. Nah berkebun itu dilihat sebagai satu kegiatan yang kegiatan baru yang ternyata menyenangkan gitu ya. Apalagi setelah itu ternyata habis itu ada hasil yang didapat. Nah sebenarnya fenomena ini sangat mengembirakan. Kenapa? Karena Indonesia itu kan negara agraris, negara pertanian. Nah selayaknya harusnya berkebun itu adalah sebagai keterampilan dasar dari setiap rakyatnya. Tapi ternyata tidak demikian ya. Apalagi yang tinggal di perkotaan. Jadi banyak sekali sebelumnya mitos tentang berkebun itu. Ada yang bilang, oh berkebun itu perlu tangan yang dingin. Kalau enggak tangannya mati semua gitu ya. Terus abis itu repot, ribet perlu waktu yang banyak atau perlu lahan yang luas gitu. Jadi apa sih namanya? Pokoknya ini banget deh gitu ya. Enggak banget deh gitu ya. Untuk yang tinggal di kota. Nah kalau kebun di kota itu seperti apa? Itu kebun di kota itu kebanyakan diurus oleh tukang kebun. Jadi standar di kota itu kebun itu ditanami tanaman hias, rapi, dan enak dipandang. Nah terus sayur dan buah sebagai bahan pangan kita tidak ada di mana. Itu pantasnya di perdesaan. Jadi terjadi masalah nih, terjadi diskoneksi antara masyarakat kota dengan bahan pangan gitu ya. Jadi di sini tuh di kota, bahan pangan itu tersedianya banyak, beragam, udah didapat, murah gitu ya. Terus abis itu kalau mau siap saji juga, oh tinggal angkat telpon. Nah akibatnya apa? Jadi generasi muda, apalagi ya anak dan cucu kita itu, mikirnya oh bahan pangan itu tumbuh di supermarket gitu ya. Jadi semuanya gampang kok gitu ya. Jadi akibatnya adalah kita jadi enggak segan-segan untuk menghamburkan bahan pangan. Padahal itu kan perlu perjuangan petani dan peternak kita untuk menghasilkan dia. Nah akibat yang lebih besar lagi adalah apa? Indonesia impor bahan makanan. Itu cukup bikin ternyuh ya. Padahal Indonesia kan negara yang subur ya. Kalau yang generasi saya ya, generasi jaman dulu masih ingat mungkin lagu di era tahun 70-an, lagu pus-pus, apa sih namanya, akar, pohon, dan batu pun, akar, batu, dan tongkat pun jadi tanaman gitu ya. Nah kenapa enggak? Jadi kita harus mengambil alih kembali status itu ya. Bahwa negara Indonesia itu subur, mau nanam di mana aja, gampang, enggak mau nanam di perkampungan, kedesaan, atau di kota, don't worry gitu ya. Jadi kita mulai teruskan gerakan yang sudah baik ini gitu ya. Nah pagi ini sudah hadir tiga pembicara yang sangat luar biasa. Dan sudah mulai mempraktekan, membuat kebun permaculture di rumahnya masing-masing, dengan yang ada aja gitu ya, tanpa alasan. Jadi yang pertama, guru permaculture Indonesia, Pak Anam Nasrur, nah beliau ini juga konsultan di FAO dan PBB. Selamat pagi. Tapi mungkin Pak Anam akan join nanti di sesi tanya-jawab. Kemudian yang pembicara kedua, Mbak Berenis, atau akrab dipanggil Mbak Beri, yang sudah berhasil berkebun di balkonnya. Balkonnya itu terotak di apartemen yang tinggi di Jakarta Pusat. Selamat pagi Mbak Beri. Halo Mbak Beri. How are you there? Mbak Beri di mute. Masih di mute, Mbak. Sorry, kurang fokus. Kurang apa. Pagi, Butanti, pagi semua. Nah, ini Mbak Beri silahkan memperkenalkan diri dulu dengan singkat aktivitas sehari-harinya, dan mungkin kapan mulai berkebun. Singkat aja. Assalamualaikum semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk teman-teman yang ikut dari India, namaste, namaskara. Semoga minggu ini kita bawa pesan urban permakultur dengan baik. Saya sangat bahagia ya bisa bagi pengalaman sendiri di forum ARMP, dan sangat bersyukur punya teman-teman kayak Pak Anam, guru kayak Pak Anam, teman-teman dari ARMP yang sangat-sangat bantu dan mendukung saya untuk sharing hari ini. Terima kasih, Butanti. Aktifitas sehari-hari apa, Mbak Beri? Saya kerja di dunia keuangan, Butanti, sebagai Chief Business Support Officer di salah satu Ventura, PT Ventura. Jadi, nothing to do dengan tanaman ya? Nothing to do. Oke, terus pembicara ketiga, Mas Hamdan Yudanto, yang pelan-pelan sudah mulai membuat kebun permakultur di rumahnya di Bekasi. Nama kebunnya Kebun Kalem. Eh, by the way, Mbak Beri tadi Bulbul ya, nama itunya ya? Bulbul Balkon. Bulbul Balkon. Oke. Mas Hamdan, silakan memperkenalkan diri secara tingkat, aktivitas sehari-hari dan sejak kapan mulai berkebun. Selamat pagi, teman-teman semua dari seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari India ya, teman-teman Mbak Beri yang menyimak pagi ini. Ijin perkenalkan, nama saya Hamdan Yudanto, domisili-nya di Bekasi. Jadi, pekerjaan sehari-hari sebagai, apa namanya, engineer, dealing operation specialist di sebuah lembaga pemerintah. Jadi ya, doing office work ya. Untuk senang berkebun ya mungkin karena nenek moyang saya petani, jadi mungkin ada darah petani ya yang menetes gitu, meskipun sedikit. Dan sekarang pun pekerjaannya bukan petani sebenarnya. Jadi, ya berkebun mulai, sudah berkebun dari, dari sudah lama cuma ya itu yang disebutkan dengan Mbak Tanti, yang kita tanam, tanaman hias gitu, yang enak dipandang gitu, yang rapih gitu ya. Mungkin mulai menanam tanaman pangan ya semenjak pandemi ini sih, jujur gitu ya. Jadi ya, kebetulan selama ini kan kita banyak WFH gitu, jadi ada waktu yang lebih yang tadi disebutkan, kita habiskan di jalan, sekarang bisa kita habiskan di kebun gitu. Mungkin itu Mbak Tanti. Asik banget. Iya, iya, jadi sebenarnya sehari-harinya juga nggak berhubungan sama berkebun ya. Nggak. Tapi kita tuh harus mengubah paradigma itu juga sekarang bilangnya, oh ahli keuangan, ahli insinyur itu nggak ada hubungannya sama berkebun gitu. Padahal sebenarnya idealnya adalah berkebun itu dilakukan oleh semua orang. Mau ahli keuangan, mau ibu rumah tangga gitu kan, guru, itu semua harus punya skill berkebun ini ya. Ya apa ya? Oke deh, jadi ini nih waktu sebelum memulai nih, ini mungkin ada peserta yang masih belum paham ya, ini permaculture ini apa, urban permaculture ini apa, mungkin kalau urban farming orang sudah sering dengar ya, tapi kalau permaculture yang kata yang mulai naik daun belakangan ini juga, mungkin bisa ada yang menerangkan secara singkat aja permaculture itu apa sih gitu, jadi supaya nggak penasaran setajang acara. Kalau mungkin Mas Hamdan? Permaculture kalau yang dari buku itu kan terdiri dari dua kata, permanen dan juga agak agriculture ya. Permanen kalau kata guru kita, Pak Mas Anam gitu, sesuatu yang tetap, berketetapan. Nah itu juga, kalau misalkan bahasa-bahasa gampangnya kan sustainable gitu, berkelanjutan. Kemudian culture-nya itu yang semula adanya agriculture gitu ya, pertanian tetapi ketika bergabung dengan permaculture, jadi hanya culture saja, jadi budaya gitu. Jadi lebih kepada, sebenarnya culture lebih kepada lifestyle, gaya hidup. Jadi sebenarnya permaculture itu nggak cuma pertanian saja, tapi lebih kepada gaya hidup yang berkelanjutan. Jadi mencakup seluruh aspek kehidupan sebenarnya ya. Benar. Sekarang kita mulai dari bertaninya dulu, berkebunnya dulu ya. Jadi untuk mengincang zona nolnya, zona nolnya itu kebutuhan hidup dulu kita penuhi gitu ya. Iya, betul. Saya ada tambahan sedikit. Kalau kita bahas permaculture itu memang karena biasanya agriculture conference ya, pertanian conference, itu hanya ambil-ambil, maksimalkan-maksimalkan ya, hasil panen atau ya hasil yang kita dapat dari bumi. Tapi nggak ada give back, nggak ada ya kita kasih kembali ke bumi, nggak ada bagi-bagi di antara kita dan maksimalkan yang lain. Nah yang saya paling suka di permaculture adalah yang konsep circular. Kita harus ada ambil juga, ada kasih kembali juga, dan ada circular. Makanya di situ kita ada konsep nol sampah dan yang lain, itu yang saya paling suka di permaculture. Itu memang culture of giving and taking. Jadi kita bisa melihat bahwa ada satu kerjasama dari semua unsur yang ada di bumi ini ya untuk menghasilkan sesuatu ya. Nggak cukup cuma manusia atau sama benih aja, tapi kalau tanpa pertolongan hewan lah, serangga penyerbuk, terus air, udara, dan segala macam, dan terutama tanahnya ya. Itu kan tidak akan terjadi begitu ya. Oke, nah sekarang untuk urban permaculture-nya apa? Silahkan simak, kayak nggak akan dibahas di sini secara ini, harus menyimak baik-baik presentasi dari para pembicara yang luar biasa ini. Kita mulai dengan bismillahirrohmanirrohim, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Oke, jadi kita akan mulai dengan presentasi dari Pak Anna Masrur, tapi karena Pak Anna berada di daerah yang sulit sinyalnya, jadi presentasinya sudah direkam lebih dahulu. Pak Anna akan join nanti insya Allah di sesi tanya-jawab. Oke, Mas Chandra silakan. Ya, terima kasih, Mbak, nanti atas sambutannya. Jadi kita akan mulai presentasi kita. Mungkin supaya tahu saja, ini rekaman ya, bukan langsung online, karena posisi saya sedang ada di luar, yang sulit secara untuk koneksi, jadi saya rekam duluan, tapi insya Allah nanti tanya-jawab bisa langsung. Kita coba cari koneksi yang baik. Begitu ya, nanti mungkin bisa disiapkan presentasinya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semuanya. Ya, urban permaculture ini adalah satu disiplin sendiri di permaculture, karena ada beberapa aspek yang menarik dari lingkungan urban, lingkungan perkotaan, di mana lahannya biasanya sempit. Jadi, coba kita lihat. Berikutnya, kita lihat di sini, kejamnya ibu tiri, tak sekejam ibu kota. Ini mungkin pepatah lama dari penyamin S atau siapa dulu ya. Saya lupa, intinya banyak orang yang tinggal di kota, akhirnya yang sebenarnya mencari sesuatu yang mungkin kebahagiaan atau pendapatan yang lebih, tetapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan. yang sebenarnya dianggap ibu kota atau kota itu lebih kejam daripada ibu tiri. Baik, kalau kita lihat dalam pertumbuhan permakanan, secara itu ada yang pertama, itu ada yang besarnya itu adalah hidup di kota dengan penekatan-penekatan permakanan kajar dalam arti permakanan kajar dianggap sebagai metode, salah satu metode yang dapat membantu kita yang hidup di kota untuk bisa mendapatkan apa yang kita cari. Jadi di dalamnya memang ada yang namanya berkebun, yang kemudian ada orang menyebutnya urban farming atau istilah-istilah lainnya. Itu adalah bagian dari, mungkin bagian yang paling besar memang dalam urban permakultur, tetapi secara besarnya adalah kita adalah permakultur livingnya itu, hidup permakultur di kota. Nah, hal ini muncul karena memang ada beberapa pertanyaan pada diri kita sendiri ketika kita tinggal di kota, yaitu bagaimana mendapatkan pangan yang sehat untuk keluarga, bagaimana yang hidup yang sehat bersama keluarga, bagaimana mengatasi biaya hidup yang besar di kota, dan bagaimana mendapatkan hasil tambahan dari apa yang kita punya. Terus bagaimana karena sampah begitu banyak di perkotaan, bagaimana kita bisa terhindar dari sampah atau tidak menghasilkan sampah, atau mengurangi sampah secara signifikan, bagaimana hidup dengan aman, bagaimana bisa berbahagia, dan seterusnya. Jadi pertanyaan ini sangat banyak sekali. Nah, kalau kita lihat latar belakangnya itu sendiri, bahwa memang sejak banyak negara itu melakukan industrialisasi, maka terjadi proses urbanisasi, proses menjadi kota, jadi beberapa wilayah itu menjadi urban, menjadi kota, dan terjadi perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Jadi urbanisasi ini bisa dilihat dalam dua aspek, yang satu adalah perpindahan orang-orang itu ke kota, karena juga peluang-peluang kerja di industri, dan sebagainya, yang kemudian juga memperluas wilayah kota itu sendiri. Sehingga sampai hari ini, 50% penduduk di dunia itu tinggal di perkotaan. Misalnya di Indonesia sendiri, kita akan lihat bahwa di Pulau Jawa itu banyak kota-kota besar, selain Jakarta, ada Surabaya, di Sumatera ada Medan, ada juga kota Bandung, kota-kota lain, bahkan ada kota-sub-kota kecil yang konsentrasi penduduknya sangat banyak. Sementara itu, dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, berarti kebutuhan akan pangannya juga sangat besar. Nah, oleh karena itu kebanyakan orang kota, belanja hariannya itu lebih banyak didominasi belanja pangan. 45% sampai 65% pengeluaran orang kota itu untuk belanja makanan. Padahal lahan kota itu didesain bukan untuk pertanian, bukan untuk memproduksi makanan. Oleh karena itu, boleh dikatakan bahkan 100% pangan yang ada di kota, didapatkan dari luar kota. Dari pedesaan, dari kawasan pertanian, dari industri-industri pangan, pabrik-pabrik, dan lain sebagainya. Artinya tidak diproduksi sendiri oleh masyarakat kota itu sendiri, karena memang tidak. Lahan kotanya memang tidak didesain itu. Menariknya adalah, dari suplai pangan yang ada itu, 90% makanan pekotaan boleh dikatakan tidak sehat. Mengapa? Satu, yang pertama, dia adalah hasil olahan pabrikan yang tentu saja kita mungkin akan ada dari pihak pemerintah, terutama Bepom atau apa, bisa mengeluarkan izinnya, tetapi kita tahu di sana ada, hal-hal yang mungkin tidak sehat atau tidak toyib. yang kedua, kalaupun dia berupa makanan segar dari pedesaan, dari pertanian, kemungkinan sekali itu berperstisida, menggunakan pupuk-pumpuk sintetis, dan sebagainya. Dan tadi juga yang makanan-makanan olahan, itu apalagi yang pabrikan-pabrikan, pasti menggunakan pengawet, perisa buatan, dengan rasa-rasa sintetis, kemudian juga dan lain-lain sebagainya, selain pengawet dan pewarna juga, dan sebagainya. Itu akibatnya mengapa di perkotaan tumbuh subur berdirinya rumah sakit, rumah sakit baru, bahkan beberapa unit-unit yang semula adalah dokter praktek menjadi klinik, klinik lama-lama menjadi rumah sakit, dan semuanya penuh. Tidak hanya pada masa pandemi ini misalnya, di masa-masa biasa saja penuh, karena banyak orang sakit. Itu karena juga, asal-usulnya adalah karena makanan yang tidak sehat. Dan faktanya adalah penduduk kota lebih sering sakit daripada penduduk desa. Dimana kemudian ini, juga menjadi tambahan pengeluaran, selain pengeluaran makanan tadi, untuk membelanja makan, juga pengeluaran untuk kesehatan juga menjadi besar. Akhirnya hidup kota seperti yang dikatakan tadi, lebih kejam daripada ibu tiri, karena pengeluaran makan besar sekali, dan juga pengeluaran untuk kesehatan besar sekali. Nah, Urban Permakaljar melihat ini sebagai suah solusi yang bisa diberikan untuk tadi itu, diantaranya belanja makan yang besar dan belanja kesehatan yang besar juga, bagaimana itu disatukan dengan misalnya memproduksi makanan sendiri. Karena lahannya tidak ada atau bahkan sangat sempit, itu bagaimana strategi-strategi Urban Permakaljar ini bisa dilakukan. Oleh karena itu, metode-metode dalam Urban Farming juga bisa digunakan dalam Urban Permakaljar. Solusinya itu saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah solusi kita sendiri atau keluarga kita sendiri, dan solusi bersama, itu termasuk di dalamnya dengan pemerintah. Kita bahas saja solusi kita sendiri, kita mulai dari diri kita sendiri dan keluarga, yaitu bagaimana menghadirkan kehidupan di dalam rumah kita, ya walaupun tinggal di flat, di gedung berlantai banyak, begitu dengan kemudian atau mungkin di lahan yang sangat sempit, bagaimana juga menghadirkan pangan walaupun terbatas, dengan begitu menghadirkan kesehatan, kesejahteraan dari rumah kita sendiri. Untuk itu ada enam aspek yang bisa kita menjadi awal dalam mengatasi ini. Yang pertama adalah tadi berkebun, bagaimana kita mensuplai kebutuhan dapur kita dari kebun kita sendiri secara mandiri, dengan lahan yang sesempit apapun. Yang kedua, zero waste, artinya kita di rumah memilah sampah, dan kemudian menggunakan sampah-sampah sisa makanan, dan yang organik lainnya menjadi kompos, dan meminimalkan penggunaan bahan-bahan yang menjadi sampah yang tidak terbarukan, yaitu tidak bisa dikompos, misalnya plastik sekali pakai. Yang berikutnya adalah berkomunitas, untuk berjaring antara kebun-kebun yang ada, mereka-mereka yang berkebun, dan saling tukar pikiran, saling tukar pendapat, saling tukar praktek, oh ini kalau ini kena hama ini, bagaimana mengatasinya, oh ini tentang buahnya bisa lebih bagus, bagaimana bertukar benih, dan bertukar hasil juga. Nah kemudian kalau itu hal tukar hasil, kita juga bisa dalam keempat adalah membuat pasar barter, artinya tukar-menukar berbagai produk, dari kebaikan-kebaikan dari yang kebun tadi, dengan antara mereka yang punya kesadaran yang kurang lebih sama, atau ke orang lain, tetangga, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah mengolah makanan, menjadi punya nilai tambah, misalnya dengan probiotik, fermentasi, dan sebagainya, sehingga kita mendapatkan nilai tambah dari makanan kita, dengan probiotik. Selain itu, kita juga bisa memfermentasi sisa-sisa makanan tadi, selain dikompos, untuk menjadi bahan-bahan yang bermanfaat, seperti misalnya untuk cuci piring, yang sekarang dikenal sebagai eco-enzimnya. Cuci piring, cuci lantai, dan sebagainya. Dan terakhir adalah bagaimana mengajak orang lain, dan semua terlibat, misalnya dengan mengadakan permablits, jadi semacam event untuk bersama komunitas, melakukan kampanye, hidup sehat, memulainya dari dapur sendiri, berkebun, dan kemudian mendapatkan pangan sehat, bertukar antar komunitas, dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu yang bisa saya share, nanti kita lanjutkan dengan tanya-jawab. Ini ada beberapa ide-ide dari kebun di perkotaan, satu yang namanya window garden, di sini ada, jadi jendelanya bisa dibuka tutup, sehingga kita kalau malam atau sore menjelang maghrib itu, kita bisa tutup, jendela kita tutup. Nanti kalau pagi, kita buka lagi. Ini ada contoh-contoh lain dari window garden, ini yang tadi dilihat dari sudut pandang lain. Ada juga yang membuat microgreen, misalnya dengan kompos, kompos, kemudian diisi berbagai biji-bijian, misalnya biji bayam, dan sebagainya, sehingga bayamnya mudah bisa dipetik, atau sawi, atau tanaman lain, yang bisa langsung dikonsumsi cepat. Tetapi ini membutuhkan benih yang terus-menerus, karena si tanaman sendiri belum memproduksi benih baru. Cara diagram juga bisa kita rancang, seperti hidroponik yang vertikal. Jadi ini yang namanya window garden, karena memanfaatkan jendela. Ini juga window garden, dengan botol yang dibalik, sehingga kita jarang, kalau kita karena sibuk, tidak sempat menyiram, di pagi hari dia tetap bisa mendapatkan, apa namanya, air. Kemudian juga, kalau Anda di gedung-gedung besar, ya mungkin bisa merancang rooftop garden, seperti ini. Jadi kalau ada window garden, ini rooftop garden ada di lantai paling atas, di gedungnya. Ini juga saya kira, kalau misalnya pemerintah kota, yang punya banyak gedung, Surabaya, Jakarta, Medan, mau melakukan ini, saya kira menarik sekali. Itu juga kita bisa rancang di rooftopnya, dengan menggunakan resbed-resbed, dan juga tralis-tralis, untuk tanaman yang merambat. Ini contoh-contohnya banyak sekali. Bahkan juga untuk dikombinasikan untuk ruang pertemuan, dan sebagainya juga mungkin, kalau itu cukup luas. Kalau misalnya Anda tinggal di flat, Anda bisa membuat balcony garden, jadi berkebun di balkon-balkonnya itu, dengan menggunakan pot, menggunakan wicking bed, dan lain sebagainya, atau menggunakan misalnya, gantungan-gantungan, misalnya patok kelapa, juga digunakan sebagai pot. atau kotak kayu bekas, palet, itu juga bisa kita gunakan. Terus yang lain, karena ruang sempit, kita juga bisa membuat vertical garden, jadi lebih ke atas. Tentu saja ini tanaman-tanaman yang, bukan pohon ya, seperti misalnya sawi, selada, bayam, kangkung, itu mungkin bisa kita tanam, atau tanaman yang merambat. Kita juga bisa manfaatkan, botol-botol, untuk vertical garden, yang ditumbuk-tumbuk, sehingga banyak yang bisa kita tanam. Bahkan kalau dalam gedung, itu, atau gedung itu dirancang, sebagai vertical forest, jadi gedung vertical forest building, jadi berbagai tanaman bisa ditanam di sini, ada banyak contoh sekarang yang dilakukan di luar negeri, misalnya di Spanyol, di Singapura, di Itali, dan sebagainya, ini contoh-contohnya. Saya kira itu, terima kasih, kita lanjut nanti dengan presentasi lain, dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anang. Apakah suara saya bisa kedengeran? Kedengeran. Kedengeran. Jadi ternyata memang banyak ide menarik, jadi kita bisa mempergunakan setiap meter yang kita punya, untuk berkebun. Dan tadi kalau kita bisa melihat bedanya dengan urban permaculture dan urban farming, ya di permaculture ini kita nggak bisa sendirian, jadi kita membentuk komunitas, kita bisa barter, bisa tukar pikiran, tapi hal itu nanti akan diceritakan lebih lanjut oleh Mbak Beri, yang seru banget pokoknya, dengan bul-bul balkonnya. Silahkan ya Mbak Beri. Oke, terima kasih Bu Tanti. Kita coba share screen dulu. Semoga kelihatan. Oke. dimulai. Selamat pagi, teman-teman yang hadir di sini, dari beberapa negara. Selam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan present tentang urban permaculture, cara menerapkan prinsip-prinsip permaculture di daerah hyperurban. Hyperurban kenapa? Karena kita tinggal pas di tengah ibu kota di Central Business District, di lantai tujuh, salah satu apartemen gedung, apa namanya, lumayan tinggi, dan di depan ada view indah, yang BNI 46, yang saya suka foto-fotoin, sambil, apa namanya, view daun-daunan, dan bunga-bunga. Tempat kita menghadap ke utara, makanya kita kurang kena sinar matahari secara langsung, dan tempat kita menjadi cukup teduh, itu bagus untuk manusia, tapi kurang bagus untuk tanaman. Dan kita harus mengikuti aturan apartemen. Nah, berarti hal-hal menarik yang ditunjukkan tadi oleh Pak Anam, mungkin bagus banget, tapi kadang-kadang kurang bisa diterapkan, karena ada aturan, nggak boleh ada yang lewat, lebih dari setengah meter, dari balkon gitu, biar orang di bawah masih aman, nggak ada pot yang jatuh, atau hal-hal yang kurang diinginkan. Terus kita pengen banget pelihara ayam, bebek, tapi tidak bisa mempraktekan, tidak diperbolehkan memelihara hewan yang khusus pertanian kayak gitu. Kalau kucing, anjing masih boleh. Nah, air juga, itu air yang diklorinasi, makanya mikrobiota susah survive. Itu juga bikin lumayan susah untuk mempraktekan permakultur. Tapi jangan khawatir, ada solusi. Terus susah untuk menangkap dan menyimpan energi. Salah satu prinsip dari permakultur adalah kita akan menyangkap energi kayak solar energi, wind energi, energi dari angin, dari matahari, dan menyimpan itu, dan menggunakan itu. Tapi itu susah ya, di apartemen. Terus, susah untuk membuat struktur permanen, karena kita nggak boleh mengebor atau pasang paku di dinding, makanya semua harus pakai tali dan lain-lain. Terus, saya bersyukur karena di depan ada tempat luas, ada ventilasi lumayan, dan kita ada view juga untuk kebun apartemen di samping, nanti ada foto yang menarik. Terus, untuk menerapkan permakultur secara utuh, mungkin susah dilakukan, tapi ada prinsip-prinsip tertentu yang bisa diterapkan. Nah, ini adalah view dari apartemen. Ini yang di kiri adalah view ke barat, yang hadap ke gedung yang sangat tinggi, mungkin 60 lantai, dan di sini ada pohon drasinnya Madagaskar, dan itu tempat burung bulbul suka main di situ, makanya kita kasih nama ke taman kita, dikasih nama bulbul balkon, karena mereka suka main. Terus, di depan persis ada gedung biru yang terkenal ikon ibu kota, gedung BNI 46, dan itu pemandangan yang disukai oleh orang yang barusan ke Jakarta, mereka bilang, oh wow, gedung tinggi banget ya, bagus ya, dipoto-fotoin. Tapi yang kita foto-fotoin, karena kita suka dengan permakultur, adalah kebun di bawah ini, yang di samping apartemen yang tinggi tadi. Nah, makanya itu kemandangan yang disukai orang permakultur. Kita punya empat balkon di unit ini, tiap balkon ada ukuran 2 meter dikali 1 meter, berarti jumlah total adalah empat balkon, jadi 8 meter square. Terus, kebanyakan dapat kosong, ada keramik yang dikasih di bawah, dan ada drainage juga, dan kita dapat 2 unit AC, dan kipas AC yang harus dijaga, nggak boleh diblokir dengan apapun, karena ada angin anget yang keluar dari situ. Nanti saya jelaskan ya, bagaimana kita mengadaptasi dengan kondisi di dalam, biar kita bisa bantu tanaman kita, untuk survive dalam kondisi kayak gini, ada teduh, ada angin anget, ada banyak tantangan. Terus, saya mulai dengan progres ya, bagaimana dikit demi sedikit kita menjadi gila, gila secara permakultur doang ya, bukan gila full. Nah, kita mulai pertama dengan 6 pot, Juli 2020, di tengah pandemi, saya ada banyak QEFH, sebelum itu saya ada keliling terus ya, ke daerah-daerah, untuk kerja, untuk dinas, makanya saya nggak pernah sebelum COVID, sebelum pandemi, coba tanam-menanam. Nah, karena kita WFH, ada mama saya juga yang tinggal sama saya, saya bilang, yaudah ya, daripada kita bosan, ya, coba kita tanam-menanam, dan disitu memang, saya sudah mulai belajar permakultur dari, dari ERMP, yang kebun rumah mandiri pandang, khusus kecil. Nah, kita mulai dengan 6 pot, dan, saya beli biji benih organik, yang dicari online, dan, kita coba mulai composting dulu ya. Terus, kita lanjut ke microgreens, karena microgreens paling gampang, dan, nggak butuh sparse banyak ya, area nggak butuh banyak. Habis itu, kita mulai dengan companion planting, karena kita lihat, oh, kita tanam tomat dan cabai, terus, mungkin, kayaknya ada, ada tempat kosong, mereka butuh teman, terus, saya belajar companion planting, dari, Pak Anam, dicoba gitu, ada, ada, tambahan. Terus, kita juga menanam semua biji benih, dari sampah dapur, kadang-kadang, tidak sengaja, kayak, saya doyan papaya, makanya, tiap 2-3 hari, kita, kita makan papaya. Nah, tiap papaya punya 200-300 biji, biji, dimasukin ke kompos, kompos dimasukin ke pot, nah, disitu mulai ada banyak, pohon papaya, yang kecil-kecil, kayak seedling, atau sapling, yang mulai, yang muncul dari situ. Terus, dengan lihat ya, kondisi di dalam 6 pot ini, nambah semangat, untuk, belajar, lebih detail ya, tentang soil building, tentang pengelolaan hama, dan lain-lain, biar bisa siapkan diri, untuk, mempraktekan, lebih banyak gitu. Terus, kita belajar juga, kesabaran, karena sering, dikunjungi oleh, hama-hama, kayak milibug, dan lain-lain. Terus, saya pernah, pasang pohon, Rasinia Madagaskar, yang kelihatan tadi, yang tempat mainan bul-bul, di jam 2 pagi, kenapa? Karena itu, surprise untuk mama. Mama paling suka, ada burung-burung, yang main di balkon, biar, merasa welcome, biar, mereka juga merasa, keamanan, dekat kita. Nah, saya pasang pohon itu, di tengah malam, kenapa? Biar mama, datang ke, bangun, terus, menuju ke, ke, dapur, langsung akan, lihat ke sana, dan memang, kebayar banget. Kenapa? Karena, mama bangun, jam 6, pas banget, ada 5 burung-bul-bul, yang datang, dan main di situ. Dan, mama sudah, bahagia banget, sampai nangis bahagia ya. Karena, mereka sudah main di, balkon kita. Nah, di situ mulai ide, oke, kalau susah, jadi mandiri panggan ya, dari 4 balkon yang kecil, kayak gini, susah ya, jadi, apa namanya, sumber makanan secara full, secara utuh. Malah, sekarang, hanya, mungkin 5% ya, sayuran dari, dari balkon. Terus terang. Tapi, oke, kalau nggak bisa untuk panggan, sendiri, tapi bisa jadi, tempat pollinator ya, atau tempat permainan penyerbuk. Dan, kita kasih nama, bul-bul balkon dari situ. Terus, dilanjutkan dengan, ekosistem yang dibangun. Kalau kita bikin tempat, yang aman, untuk ekosistem, kayak, mikrobiota, terus, akan datang lagi, beda-beda makhluk, ya, untuk, apa namanya, untuk tambah, kayak food chain, ya. Terus, untuk menjaga suhu, karena kita udah, apa namanya, bikin formicompost, dan lain-lain, untuk menjaga suhu, terutama untuk cacing, kita tidak menggunakan AC lagi, biar angin, anget itu, nggak keluar, dan kita punya spasor lebih. Makanya, sekarang di rumah, kita menggunakan kipas, kipas jadul, dan ada cooler juga, biar, kita juga aman, dan tanaman, dan cacing juga aman, gitu. Terus, learning by doing, pengalaman adalah guru terbaik. Mungkin, sekarang yang saya present, adalah, hasil dari, banyak struggle, banyak tantangan, banyak pengalaman, mungkin pahit juga, tapi banyak pembelajaran. Dan itu penting, kita harus punya, kesabaran, dan harus, ikut prinsip, observe and interact. Berarti, lihat dulu, analisa, kenapa ini terjadi. Eksperimen lagi, belajar dari situ, coba, coba lagi, coba lagi, dan saya bertema kasih, ke teman-teman dari ERMP, yang selalu kasih semangat, selalu kasih solusi, ada problem ini, coba ini, coba itu, kayak gitu. Nah, jalan ke permakultur, memang, lumayan, ya, seperti saya bilang tadi, kita mulai dengan, 6 pot doang, terus, saya tambah semangat, waktu ikut PDC, ya, di ERMP, walaupun, belum pernah selesaikan PR, sorry Pak Anam, tapi, memang, udah, praktekin, secara, ya, semaksimal mungkin, di balkon sendiri. Terus, belajar dengan, apa namanya, dari sharing-sharing, teman-teman, di grup WA, mulai eksperimen, dengan, efek dari, berbagai soil mix. Nah, ada, beberapa bahannya, yang digunakan, sebagai media tanam, ada bahan yang, kayak humus, ada bahan pasir, ada bahan, apa namanya, kayak, kayak tambahan, ya, yang, yang cocok untuk beberapa tanaman, saya mulai eksperimen di situ. Dan, biasanya, dari, dari kecil, ya, kita dicuci otak untuk harus lurus, kalau mau bikin tanaman harus lurus, rapi banget, everything should be straight, enggak, enggak usah. Kalau, format kultur, lebih ikut pattern, yang dikasih oleh, bumi ke kita, yang dikasih oleh, bumi dan alam, secara langsung, dan, enggak usah, ya, harus banyak straight line, rapi, ini, itu, enggak, enggak terlalu, ya, harus, mikirin itu. Terus, sikap ke hama juga di permakultur adalah, ya, jangan langsung membasmi hama, ya, itu bukan hama, malah dia merasa, kamu yang hama, kalau, manusia, karena kita yang garap tempat dia. Makanya, harus ada fair share, harus ada earth care, berarti, peduli dengan bumi, bagi hasil dengan makhluk yang lain, jangan egois, jangan selfish. Satu lagi yang saya belajar adalah, apa yang kita, apa yang dikira kotor, ya, mungkin karena, ya, kita sering pakai pupuk, dari kotoran hewan, dulu aku jijik banget, ya, harus pakai glove, ini, itu, tapi sekarang, udah enggak, kalau ada pupuk, ya, ada kotoran sapi, kotoran kambing di situ, aku enggak jijik lagi, untuk pegang langsung juga, enggak apa-apa, dan itu, apa namanya, ada pembelajaran juga buat saya, karena sebagai orang urban, lahir di urban, dan lain-lain, memang ada konsep, oh my god, this is dirty, oh, this harus cuci tangan, iya, iya, harus ya, harus cuci tangan, tapi enggak usah jijik banget, gitu. Terus, dengan mencoba berbagai macam composting, udah belajar juga ya, beda-beda macam composting, hot compost itu apa, terus, vermicompost itu apa, dan sekarang punya, apa namanya, udah berhasil juga ternak cacing di, di worm farm yang kecil, yang kita bikin di grow bag, gitu. Terus, sikap terhadap makanan sehari-hari, dan sikap terhadap petani juga, udah beda ya, sekarang, dulu kita hanya, ya, ke supermarket, beli sayur, beli buah, enggak mikir ya, ini dari mana, terus, ini, apa namanya, di, memang ada food miles ya, berarti berapa jauh, untuk datang ke sini, terus, apakah kita lagi makan makanan yang lokal, atau kita makan yang impor-impor doang, kita udah mikir-mikir, ke arah situ sekarang, dan bagaimana kita bisa bantu petani di sekitar kita, bagaimana kita bisa bantu petani permakultur, yang lagi struggle gitu, kita sudah mikirin, kita sudah koordinasi, berarti, ada perubahan dalam konsumsi, mode konsumsi sendiri juga. Terus, satu lagi, kita mulai berbagi ke teman dan tetangga juga, karena kadang-kadang, microgreens, ya, hasil panen, enggak cukup, lebih-lebih-lebih dari, apa namanya, konsumsi kita, dan, itu enggak bisa tahan lama juga di kulkas, akan layu, dan lain-lain, mending kita kasih ke orang lain yang bisa enjoy di hari yang sama, nah, mulai dari situ kasih ke tetangga, kasih ke teman kantor, kayak gitu, dan untuk hadiah pernikahan, dan lain-lain, biasanya aku suka kasih komposter, kasih, ya, grow bag, dan biji benih sebagai, apa namanya, hadiah ulang tahun, atau pernikahan. Habis itu, kita mulai berinteraksi juga dengan salah satu tempat, rehabilitasi, itu namanya, rumah Singapaka, ada di Bogor, dan, dengan interaksi dengan teman-teman tim di situ, memang, udah bisa sharing, dan bisa adaptasi permakultur, di tempat yang lebih luas, dan lebih, lebih indah, dan itu juga, apa namanya, kayak sharing ilmu, dan bisa, apa namanya, growing bersama-sama, makanya saya paling suka, ikon ini, grow through what you go through, berarti, kamu jalankan sesuatu, dan, sambil kamu, apa namanya, berkebun, dan lain-lain, kamu juga akan, grow bersama-sama. Terus, saya maintain, salah satu buku hariannya, namanya, Things My Garden Toad Me, di situ, saya dapat banyak inspirasi, dari tanaman sehari-hari, itu juga bisa, macam, terapi, anti-depresia, karena, selama WFH, kurang berinteraksi, terus, mama dan saya, pernah kena COVID, waktu itu juga, gak bisa interaksi, sama orang lain, gak bisa keluar dari unit juga, nah, di situ, di situ, apa namanya, benar-benar, lihat ya, manfaat dari berkebun, itu apa aja, karena, udah sibuk sendiri, dengan aktivitas ini, tanaman gak bisa ditinggalkan, walaupun kita demam, dan beberapa, bejala yang lain, tapi harus tetap, jaga tanaman, dan itu, bikin kita semangat sekali, untuk sembuh, terus, sekarang, kita menjaga, lebih dari 80 jenis tanaman, di 4 balkon, masih ada tempat kosong, yang harus dipakai, tapi, ya, slowly, pelan-pelan dulu, nah, disini ada beberapa, ya, foto yang menarik, mungkin untuk poin-poin, gak usah, ya, saya harus, sebenarnya, jelaskan satu-satu, tapi permakultur, it's all about design, biasanya, kalau kita terapkan desain yang bagus, kita bekerja dengan alam, berarti kerja kita udah setengah, karena alam dan bumi akan bantu kita, ya, untuk dapat hasil yang bagus, terus, kalau kita desain, fungsi dengan, apa namanya, dengan baik untuk, memaksimalkan use of space, kayak fungsi susun, atau fungsi stacking, seperti ditunjukin oleh Pak Anam tadi, kita pasti bisa memanfaatkan, ya, sinar matahari yang, yang ada, kita bisa memaksimalkan hasil dari situ, dan kadang-kadang, solusi dari alam itu memang lambat, dan tidak, tidak selalu terlihat, kadang-kadang kita, juga frustrasi, I've tried so many things, tapi tidak, masih tidak berhasil, terus mulai dari situ, sedikit apa namanya, tanda-tanda, tapi kecil, harus apa namanya, observe secara detail, lihat secara detail, what's happening here, what's coming there, gitu, dan disitu mulai, apa namanya, pembelajaran, salah satu contoh adalah, di awal, waktu kita mulai tanam-menanam, kita dapat banyak jamur, ada foto jamur disini, nah jamur itu kelihatan jelek banget, dan aku pernah sering mengganggu, teman-teman, WA group, ERMP, what is this, kenapa ada jamur, yang datang langsung, ini gross, disgusting, yuck, gitu, terus mereka bilang, no sabar dulu, sabar dulu, terutama Pak Anam ya, sabar dulu itu, hal yang bagus, blablabla, terus aku baca, ada namanya, micro remediation, ada apa namanya, itu, fungsi, dan mungkin teman-teman, akan suka lihat di Netflix ya, ada The Magic of Punggai, atau nama kayak gitu, documentary, di Netflix, yang sangat menarik, dan konsep ini di cover di situ, makanya, kadang-kadang, solusi dari alam, itu gak sesuai dengan, pikiran kita, harus rapi, harus indah banget, enggak, tapi memang ada bantuan, dari alam, terus jangan sedih, jika ada hama yang suka datang, karena hama juga suka menikmati, kamu bikin surga kecil, untuk menikmati sendiri, tapi harus siap untuk welcome, ada tamu juga yang mau datang, nah, aku pernah down banget, karena pepaya saya diserang milibag, ini foto pertama, terus, satu balkon pool diserang, ini, ulat berbulu, terus cacing saya juga pernah mau kabur, ditangkap lagi, di sini, terus ada kompos saya, yang pernah, sangat busuk, dan ada bau yang, yang horror, dari ember itu, ember kompos, tapi semua hal bisa diperbaiki, kalau kamu bekerja dengan alam, semua hal bisa diperbaiki, kalau kita lihat yang di kanan di sini, ada foto buah naga ya, ini steak buah naga, yang dikirim gratis oleh vendor yang baik hati, dan ditanam di grow bag yang besar, 40 liter, tapi enggak pernah tumbuh-tumbuh, nah aku tunggu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, enggak ada, hasil sama sekali, enggak mau tumbuh, saya bilang ke mama, yaudah kasih grow bag itu ke aku, aku enggak sabar lagi ya, dengan buah naga ini, pasti udah mati gitu, pernah ada debat juga sama mama waktu itu, I don't want to give this grow bag to you, masih ada harapan, dia hidup, ya kasih waktu gitu, ternyata di bulan ke-6, ada sedikit tanda di sini, ada yang muncul, dan sekarang kalau kita lihat yang gambar ketiga, itu buah naga yang sudah lumayan besar, dan udah tumbuh sehat dan bahagia sekali, walaupun di tempat teduh yang tidak kena sinar matahari, biasanya buah naga butuh tempat yang kering, dan kena strong sunnya, sinar matahari yang cukup intens, tapi di kita masih udah semangat untuk grow, nah ini juga konsep desain, kita dapat sinar matahari, pernah dari arah timur, nah makanya kita pasang di sini, vertikultur atau vertikal grow bag, biar kita bisa memaksimalkan waktu, ada cahaya sinar matahari yang langsung ke arah sini, terus rak luar diisi penyerbuk, dan diisi bunga warna kuning, biar itu apa namanya, kayak mencegah hama ya, hama nggak suka bunga warna kuning, makanya ditaruh di luar, biar penyerbuk datang, bahagia, hama udah pergi, karena nggak suka gitu, terus anggrek ditaruh di dalam, karena lebih teduh di dalam, terus di sini di background aku, ada foto ini, staking function kan, nah coba tebak, ada berapa tanaman di spasa ini, kalau yang kelihatan di foto ini, ada tujuh, dan di bawah ada sepuluh lagi gitu, makanya use of space harus maksimal, dan harus ada tempat juga, untuk kayak pathway ya, kalau punya kebun besar, ya harus ada pathway atau jalan, untuk apa namanya, jalan kaki, terus di sini ada area juga, untuk menaruh ember, terus peralatan, dan lain-lain. Sama dengan ini, kita ada banyak apa namanya, kayak Pak Anem, udah tunjukin tadi, ada yang vertical pot kayak gini, ada beberapa layer, terus ada vertical pot kayak gini, yang ada 25 tempat, setiap tempat diisi dengan beda-beda, macam-macam companion plant, biar bisa saling bantu dengan simbiosis. Nah, kita harus ada apa namanya, yang ini juga kayak menara kecil, untuk memaksimalkan tanaman yang bisa grow di satu tempat, yang bisa tumbuh di satu tempat. Dan kadang-kadang harus pasang jaring juga, terutama untuk kacang dan tanaman merambat. Ini namanya stacking function. Terus di permakultur, kita belajar juga tentang micro-eclim, atau micro-climate. Nah, bagaimana kita bisa, apa namanya, placing atau mendesain, tempat tanaman-tanaman kita, biar kita memaksimalkan spacing, kita maksimalkan efek untuk, apa namanya, efek paling bagus untuk beda-beda tanaman. Kayak di sini, kita udah, apa namanya, menanam semua jenis yang ada di tabel, tapi bukan hanya tanam beberapa jenis kayak gitu, tapi, where, where do you place it? Kamu mau tanam itu di mana saja, biar itu dapat intensitas sinar matahari yang dibutuhkan, atau bisa fulfill fungsi yang kita mau dari tanaman itu. Kayak ini, kangkung ditaruh di tempat keduh, karena kangkung bisa survive, tanpa terlalu banyak kena sinar matahari. Tapi sawi butuh sinar matahari lumayan intens, makanya sawi ditaruh di atas, di rek, di luar, dan kangkung di dalam, tapi masih di tepian, di edges, biar kena, tapi nggak terlalu intens. Chard butuh, tomat, cabai butuh matahari intens, makanya ditaruh di luar, di rek-rek yang di luar. Dan penyerbuk dan pengusir hama pasti di luar. Nah, ini hasil panen kecil. Mungkin kita paling panen bahagia ya, dari aktivitas ini. Walaupun hasil panen, mungkin ada teman-teman yang, apa namanya, udah, ya, petani ya, level petani full. Dan mereka akan ketawa, lihat foto-foto ini, kok hasil kecil banget ya, ada dua okra, ada jahe, sedikit, terus ada bayam malabar, dan bayam biasa gitu. Tapi bahagia itu yang kita, ya, anggap hasil panen yang paling bermanfaat. Nah, di sini, di sini adalah air lindi, itu worm tea dari formicompost, tapi ya, yang cairan, dan formicompost, nanti kita akan lihat ya, hasil berapa. Nah, di sini juga, adalah hasil panen, microgreens, ya, salah satu yang bikin, sangat apa namanya, happy ya dengan, sangat bahagia dengan microgreens, adalah beda warna, ada warna-warna, ada pink, ada ungu, ada, ada beda-beda, apa namanya, macam-macam, daun-daunan, oh, enak aja, kalau kita, kalau kita tanam, kalau kita panen, oh, it's very, very fulfilling gitu, walaupun area kecil banget. Nah, ini foto dari, Peka, kita lagi belajar, bagaimana kita, tanam, ketumbar, gitu, ini adalah hasil, panen basil, atau kemangi, terus bunga telang, ini foto dari tetangga saya, yang sudah bikin, blue tea, full blue tea, dari hasil panen, kita, terus di sini adalah, bagaimana, bisa memanfaatkan, biodiversitas, ya, bagaimana kita, bisa memanfaatkan, keanekaragaman, dari tanaman-tanaman, yang tumbuh, di sini ada beda-beda fungsi, dari tanaman, yang, yang, tumbuh di balkon, ada ubat masalah perut, ada ubat sakit tenggorokan, dan mungkin, walaupun, dalam, apa nama, nggak bisa banyak, ya, tapi, kita masih bisa panen, masih bisa bikin, apa namanya, untuk, gunakan, ya, waktu, waktu, waktu sakit, ya, masih bisa digunakan, masih bermanfaat banget, dan, yang paling penting, di balkon kita, karena, ya, kita mau, apa namanya, tempat main, mainan penerbuk, Bina Hong, yang punya beri-beri kecil, terus bunga EMP, yang di sini, disebutkan, coral vine, dalam, dalam bahasa Inggris, talok, atau Singapore cherry, ya, yang disukai, banyak, burung, Dewan Daru, atau Surinam cherry, Jamaican cherry, yang disukai juga, oleh burung, fruit eating birds, terus ada pengusir hama, kayak lavender, yang adalah pengusir nyamuk, dan marigold pengusir, pengusir hama, generik, ya, biasanya hama nggak suka, yang bunga warna kuning, gitu, terus ini view, dari balkon, dari, ya, ya, 5 menit lagi, ya, 5 menit lagi, ya, terus, ini adalah view, untuk, apa namanya, dari luar, 4 balkon, sekaligus, ini raki yang kita pasang, dan kita juga, apa namanya, maksimalkan daur ulang, ya, dengan penggunaan, tempat bekas UHT, dan lain-lain, ini prinsip, use edges and value the marginal, berarti nggak ada spaset kosong, yang di luar juga, digarap, tapi ini yang saya sudah take out, karena kadang-kadang ada angin kencang, susah ya, kalau ini jatuh di bawah, ya, bisa kena kepala orang, nggak, nggak bagus, nah, di sini, juga kita, kita, bikin tempat, apa namanya, untuk azola, karena itu, cairan air, dari, dari vertical pot, nah, ada air yang tumpuk di situ, kita udah kasih, sedikit azola, tapi, nggak, susah survive azola, di tempat sekecil ini, terus, variety is a spice of life, pollinator, akan datang, penyerbuk akan datang, kalau kita kasih, apa namanya, mereka mainan, banyak warna, dan banyak, apa namanya, beda-beda aroma, makanya, kita tanam banyak, banyak beda-beda jenis, dan, ada dua, tiga di sini, kayak anturium, yang saya beli, ada, ada orchid, angrek, yang saya beli, dari, dari cokotanaman, ya, karena biasanya, orang permakun itu suka, semua harus dari, dari nol, harus dari biji benih, tapi, kadang-kadang, kalau kita, mau, apa namanya, terutama, tanaman yang berbungga, itu susah dari, apa namanya, dari biji benih doang, kadang-kadang, kita harus, apa namanya, beli juga, dari, dari cokotanaman, dan, it's okay, dua, tiga, yang dibeli dari luar, juga nggak apa-apa, yang penting, kita bisa merawat mereka, dengan baik. nah, bagaimana bisa menjadi tempat mainan, penerbuk, kita pasang pohon, satu, terus ada hotel lebah, ya, ini dikasih, dikasih nama bee hotel, yang cocok untuk solitary bee, bukan apa namanya, yang lebah, yang suka, apa namanya, dengan koloni, tapi untuk solitary bee, kayak mason bee, dan lain-lain, yang suka datang sendiri, bumble bee juga, terus bunga warna-warni, kayak slide yang tadi, terus ada semak beri, kayak binahong, dan malabar, bayang malabar, terus lonceng angin, musik piano, mama saya guru piano, saya main piano, ya, itu apa namanya, udah, udah wajar, dan nyanyian, ya, kita juga suka nyanyi, di balkon, dan obrolan, pasti aku suka, nobrol sama cacing, ya, itu aktivitas setiap hari, ini, macam kompos, biasa, dengan green and brown, ini eco enzyme, yang kita bikin, dan ini kompos dari, perkenakan cacing, dalam 40 hari, berhasil panen, 20 kilo emas hitam, lumayan, terus disini adalah, metode, forest flow, yang saya belajar dari, ahli permakulturi di India, namanya, Ibu Kliya Chanmal, ini juga, sangat efektif, dengan apa namanya, campurin semua bahan, kayak gini, dan bisa dapat hasil, tanpa campur aduk, bisa dapat hasil panen, dalam 7 hari, yang sangat-sangat luar biasa, dan kita udah dapat, banyak pohon-pohon, pepaya kecil, dan banyak pohon, buah-buahan kecil, dari kompos, yang, forest floor, terus kita juga, daur ulang, semua, plastik waste, yang bisa didaur ulang, kita daur ulang, malah saya minta, juga dari tetangga, kalau kamu punya, tempat bekas go-food, bekas yogurt, kayak gini, bekas UHT milk, ada saring, juga kayak gini, digunakan untuk, apa namanya, tanam-menanam, terus, bagaimana kita bisa, mengintegrasi ya, permaculture is all about integration, bagaimana kita bisa, mengintegrasi hewan, itu dengan permikompos, dengan perternakan lebah, kalau bisa, kalau ada tempat, dan bisa, apa namanya, nggak ada penolakan, dari apartemen, ya silahkan coba, terus, bisa ternak gapis juga, dengan cara aquaponik, dan lain-lain, dan ada beberapa yang datang sendiri, kayak cicak, kayak kaki seribu, ya mereka akan datang sendiri, termasuk pumbang kecil, termasuk serangga yang bermanfaat, ya kayak kailiswing, belalang, dan lain-lain, mereka akan datang sendiri, akan datang juga, namanya pest, atau hama, so jangan sedih ya, kalau, kalau mereka juga suka datang, tapi, coba, menggunakan companion planting, untuk mengatasi problem itu, terus, tips and tricks berhasil, jangan membandingkan ya, dirimu dengan orang lain, it doesn't matter, apalagi yang insta, medsos, dan selebgram, nggak usah, ya kamu jaga tanaman sendiri, belajar sendiri, dari pengalaman, dan, pasti ya minta saran bantuan, dari teman-teman, yang juga mempraktekan permakultu, sabar, kegagalan adalah, bagian dari kehidupan, what are we growing, we are growing, patience, yang ketiga, jangan melakukan sesuatu, hanya berdasarkan youtube, karena ada banyak youtube-youtube, yang muncul dari apa namanya, tempat yang jauh beda, dari tempat tropis kayak kita, makanya nggak cocok ya, solusi yang dikasih oleh youtubers, kadang-kadang, terus menyesuaikan diet sedikit, seperti dulu kita nggak makan microgreen, sama sekali, kita hanya beli dari sayuran, dari pasar, tapi sekarang kita sudah menyesuaikan diet, apa namanya, tambah microgreen, dan mengurangi, sayur yang kita harus beli dari luar, ingat, salah satu hasil panen adalah kebahagiaan, makanya, kalau kamu panen, ya kamu harus bahagia, walaupun panen itu kecil, berbagi hasil panen dengan tetangga, bagi bahagia itu, terus, jangan sungkan minta saran bantuan, memberikan kado ulang tahun, dan hadiah pernikahan, ya alat berkebun, dan lain-lain, jadilah, gunakan media sosial, untuk hal-hal positif, dan, tukar-menukar, apa namanya, tips and tricks, dan ilmu tanpa batas, ini beberapa tantangan, ya dari, apa namanya, orang di kota, biasanya Amerika bilang, sama, sama kayak aku dulu, oh tidak ada waktu, saya punya pekerjaan banyak, oh tidak ada lahan, oh saya di era begitu kecil, dan lain-lain, tapi, tadi, teman-teman sudah lihat, ada banyak solusi, untuk mengatasi itu, termasuk vertikultur, termasuk, apa namanya, untuk fungsi stacking, dan lain-lain, dan jangan khawatir, akan ada bau, ada kotoran, atau diserang hama, dan lain-lain, kalau kamu lakukan proses yang baik, pasti semua akan oke, tidak ada bau, tidak ada kotoran, malah, kalau komposmu sudah buruk juga, pasti bisa diperbaiki, pengalaman saya sendiri, di awal, memang ada 2-3 batch, yang sudah, apa namanya, bau busuk ini itu, kena jamur, dan lain-lain, tapi, saya tidak buang itu, sudah perbaikan, dengan tambahan bahan coklat, dan lain-lain, dan sudah, bagus banget, tidak ada problem, terus, saya sering berpergian, oke, tidak apa-apa, koordinasi dengan keluarga besar, koordinasi dengan teman, tetangga, yang bisa menjaga, selama kamu pergi, untuk holiday, atau kemana-mana, dan sharing is caring, jangan lupa, berkebun adalah hal yang, sangat bahagia, dan itu, bagus, kalau di, di, apa namanya, dibuat kayak group activity, atau, ada info, apa namanya, komunitas, atau, orang di sekitar, makanya, sekarang kita silaturahmi, dengan orang di kebun itu, yang di samping apartemen, yang saya tunjukkan, di slide pertama, ini kita silaturahmi, dengan tim, berkebun di situ, saya beli bayam merah dari, bayam merah dari mereka, terus, ini hadiah ulang tahun, untuk teman-teman kantor, ini sesi kelas, di, pekah rehab, dan ini, apa namanya, mereka, lagi, tanam kacang, kalau nggak salah, yang akan, grow di, teralis ini, makanya, harus bagi-bagi-bagi, itu salah satu, ya, hal yang sangat bermanfaat, ya, earth care, dan people care, itu yang kita belajar, dari permakultur, terima kasih banyak Pak Anam, dan komunitas ERMP, dan semua teman-teman, di, kursus yang pernah sharing, dan, bagi saran bantuan, kecaya, jangan menilai, setiap hari, dengan panen yang kamu tuai, tetapi, dengan benih yang kamu tanam, ini quotes ter-favorite saya, dari Robert Louis Stevenson, terima kasih banyak, atas, kesempatan, untuk sharing hari ini, back to you, buku Tanti, ya, Masya Allah, wow, saya sampai, menahan nafas nih, waktu itu, mendengarkan presentasinya, sebenarnya, sudah ingin banyak nanya, tapi takutnya, nanti ada yang lewat oleh Mbak Beri, nanti saya dimarahi oleh peserta, ada yang, ada sekali yang menarik, yang perlu diceritakan nih, tapi yang, satu hal, itu memang, bahagia itu sederhana ya, sederhana, sederhana, tubuh, itu rasanya sesuatu banget gitu ya, gak usah di, gak usah cari jauh-jauh gitu ya, betul, kemudian, kayaknya ini, pasti Mbak Beri ini, jadi tetangga favorit nih, di apartemen ini, belum tahu, tetangga udah dikasih hasil panen, kayak bisa semacam ice breaking gitu ya, sama tetangga, buat sarana perkenalan juga gitu ya, jadi, apa sih namanya, ya biasanya kan di apartemen, kita image-nya itu, semua orang sibuk dengan urusan masing-masing gitu ya, tertutup gitu kan Bu, karena ini bisa jadi bahan obrolan ya, sama tetangga, betul, bahkan jadi, udah virusnya juga, udah ditularkan juga ke tetangga, apa udah mulai nanam-nanam juga? Udah Bu, dua tetangga, udah banyak teman kantor, udah mulai juga, ya, ada sedikit, apalagi virus positif yang menular, virus berkebun, seru-seru, nah tapi sekarang, kalau pengelola gimana, apa mereka sekarang udah tahu, bahwa di lantai situ tuh, ada yang berkebun, bikin kompos gitu ya, pemilik udah sering kesini, main kesini, dia juga suka, dan dari apartemen, memang gak ada penolakan sama sekali, karena mereka udah tahu, rack dipasang juga sangat aman, dan kita udah diskusi sama pemilik, sebelum dipasang, semua oke. Jadi, berkebun, ngompos, dan segala macam, itu tidak usah, otomatis jadi, bau, ada tikus, ada apa, apa, berantakan, gitu ya, itu betul-betul, tadi saya, rasanya pingin besok, kalau bisa tuh, langsung ke kebunnya Mbak Beri nih, kapan saja Bu, menarik banget, gitu ya, by the way, itu, hama-hama juga mungkin sekarang, bisa naik lift kali ya, kok bisa sembarantai situ? kita masih bingung, naik dari mana, datang dari mana, mama saya takut dengan cicak, tapi, datang lah, dan kita juga terima, karena itu salah satu, tanda buat kita, kebun kita, tempat mainan mereka, ya, kita welcome aja, betul, ya, jadi, yang kitanya nih, yang sebagai hama sebenarnya, harus tahu diri ya, begitu, jadi, berusaha, bekerja sama dengan mereka semua, karena masing-masing, tentu sebagai makhluk hidup, pasti ada fungsinya, di dunia ini ya, betul, dan kalau ada hama yang datang, ya pasti, akan ada, yang lebih tinggi di food chain, yang akan datang juga, untuk mengatasi mereka, makanya kita harus sabar, dan tunggu waktu, dan mungkin ada satu, buat tanaman yang kita harus, apa namanya, sisakan dari yang lain, pisah, pisahkan dari yang lain, tapi, pasti, apa namanya, situasi hama juga bisa, di, mengatasi dengan, yang lain yang akan datang, untuk makan mereka. Oke, nah, dan yang terpenting disini, yang tadi pesan yang disampaikan, Mbak Beri, kalau mereka, orang-orang yang masih punya banyak alasan, gitu ya, coba, ini, kontak Mbak Beri ini langsung nih, mau nomor satu, bang, tiga, always, mau alasan, ada jawabannya, oke, sebenarnya masih banyak nih, yang pingin ditanya, tapi, ada juga nih, Mas Hamdan disini, dengan kebun, kalemnya, yang pelan-pelan, sudah, juga bisa, membuat, satu kebun, yang lengkap juga, yang, apa sih namanya, serba ada juga, dan semuanya juga, sudah dilakukan, di kebunnya Mas Hamdan, begitu ya, Mas Hamdan adalah salah satu, inspirasi, buat orang seperti saya, Mas Hamdan, ayo, kita mendengarkan, monggo-monggo juga, kita lebih termotivasi, dan mendapat inspirasi, dari, sudah mendengarkan, ini nih, Mas Hamdan, silahkan Mas Hamdan, baik, terima kasih, Mbak Tanti, dan Mbak Beri, ini kebalik sebenarnya, saya, terinspirasinya, dari Ibu Mima Cakal, dan Mbak Beri, justru, kalau dari, di apartemen saja bisa, kenapa yang, di pekarangan, nggak bisa gitu kan, baik, saya coba langsung, share ya, oke, selamat pagi, Assalamualaikum Wr. Wb, selamat menyimak, teman-teman dari, seluruh Indonesia, dari Kuwait, bahkan, kemudian juga dari Malaysia, dan dari India, saya sedikit, sharing di, kebun pekarangan saya, mungkin sebenarnya, namanya bukan, kebun ya cocoknya, karena mungkin kebun, terkesan luas, ini lebih kepada, pekarangan rumah, gitu ya, yang kita buat, untuk menunjang kehidupan, kehidupan kita di rumah, ini yang, yang, yang saya tertarik, dengan permakultur, itu adalah saya diajarkan, untuk, small, dan slow, gitu, kita kan terbiasa, di, di jali oleh, gimana, think big, dan, kalau di urban kan, gimana, secepat-cepatnya fast, tapi dengan permakultur, kita di, diajak kembali, untuk, think small, dan, slow ya, kalau kita balik, dari, awal, gitu ya, kenapa sih, kita ber, 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 permakultur, kalau dari, ada-ada ayat suci, yang, menyatakan, bahwa kita, manusia itu, diciptakan, sebagai, seorang halifah, gitu, halifah kan, biasa kita, berpikir, halifah itu, sesuatu yang, raja, presiden, gitu ya, kemudian, ya, sesuatu yang besar lah, big gitu ya, padahal, kalau misalkan, saya mencari, oh, halifah itu, bisa pemimpin, dan, itu pemimpin, di, dimana saja, dan, kalau kita, cari, hal yang terkecil aja, di muka bumi, bumi, di muka bumi, berarti, harus jadi ketua PBB, atau presiden negara, segala macam gitu ya, tapi ternyata, kalau di dalam bagian Sunda, bumi berarti, rumah, jadi, untuk, gimana caranya kita mengelola bumi, ya, harus dimulai dari, diawali, bagaimana kita mengelola rumah kita sendiri, nah, ini keadaan, keadaan kami ya, keluarga saya di, di rumah sebelum, berpermakultur, bahwa istri saya ini, apa namanya, tangan istri saya, bahwa, istri saya itu, semenjak melahirkan, anak yang kedua, itu, menderita alergi, jadi, tangannya, kalau misalkan, bersentuhan dengan, apa namanya, deterjen, gitu ya, deterjen, itu akan, kulitnya melepuh, sabun, itu juga, akan, melepuh, jadi, ada, ada sensitivitas, kulitnya menjadi sensitif, nah, jadi, sehingga, istri saya itu, tidak, tidak bisa memegang, memegang, dan sembarang, sembarang sabun, dan sembarang, deterjen, untuk, mendapatkan, deterjen yang, sangat, sangat, safe, buat kulit, itu kan tentunya mahal, mungkin nanti, saya coba, ternyata, kita, saya menemukan, cara, yang sangat, murah, dari sampah, untuk, agar, istri saya, bisa berkontak lagi, dengan, barang-barang, seperti, apa namanya, pekerjaan rumah, seperti, mencuci, itu dengan, ekoenzim, kemudian, saya juga menderita, penyakit, autoimun, dari lahir, anemia hemolitik, jadi, kekurangan, kekurangan darah, anemia hemolitik, itu, sel darahnya, berumur pendek, jadi, kalau misalkan, hemoglobin, wanita normal, kan, 12, ya, kalau istri saya, itu, steady, steady, 8, steady, rendah, jadi, ini pun, kalau, kata dokter, meskipun ini, keturunan, tetapi, ini juga, dipicu oleh, makanan-makanan, yang, berpengawet, kemudian, mengandung, pesticida, dan, ini berdampak, pada anak saya, anak bungsu saya, menderita dermatitis, atoptik, ini kaki anak saya, jadi, semenjak lahir, kita sudah tes alergi, itu, tesnya, dan mendapatkan, dari darah, tes alergi kacang, tapi, kemudian, setelah kita stop kacang pun, ternyata, masih alergi, kemudian, kita coba, cek lagi, dengan, alerginya, dengan, metode, bioresonans, dengan gelombang, apa namanya, gelombang bunyi, ya, ternyata, memang, anak saya itu, alergi, terhadap, makanan-makanan, yang mengandung pengawet, menyedap, dan pesticida, which is, itu adalah hal yang sangat tidak mungkin, ketika kita, tinggal di perkotaan, untuk menghindari, makanan-makanan tersebut, makanya, kemudian, kita, beralih ke, makanan organik, gitu, cuma, kalau, organik kan, kita tahu sendiri, bahwa, mahal, gitu ya, kalau misalkan, kita selalu, mengkonsumsi, membeli, sayuran, buah, segala macam, organik, itu, lumayan, menguras kantong, nah, dipisah pun, tidak mungkin, karena, kalau misalkan, kita masak, khusus buat anak dan istri saya, kemudian, saya sendiri, masak terpisah, itu juga kan, sulit, menyulitkan, nah, kemudian, ini kondisi kebun, memang sebelum, sebelum, sebelum pandemi pun, sebelum berkenalan permakultur pun, saya juga suka, suka sebenarnya berkebun, hanya saja, memang, tanaman yang kita tanam, itu, ya, kebanyakan, tanaman, hias, bukan, tanaman pangan, ya, oke, nah, tadi sempat dibahas permakultur, apa sih itu, jadi, terdiri dari permakultur, sesuatu yang permanen, sustainable, permanen, kemudian, kultur itu, sebagai dari budaya, dengan kata lain, adalah, gaya hidup, gaya hidup yang, sustain sebenarnya, permakultur itu, nah, ini, lokasi rumah saya, di sebuah komplek perumahan, ini, posisi, rumah saya, ini, Bekasi, kalau orang bilang planet Bekasi, karena, kata orang, sangat sulit untuk menjangkau Bekasi, jauh dari mana-mana, dan macet, tapi sebenarnya, rumah saya ini, hanya berjarak, sekitar, mungkin, gak lebih dari 200 meter, dari perbatasan DKI Jakarta, jadi, kali ini, atau sungai ini, adalah, ini perbatasan, antara Jawa Barat, dengan DKI Jakarta, jadi sebelah sini, sebenarnya, sudah Jakarta, gitu ya, jadi, kalau misalkan, saya menyebut, nama, rumah saya, di mana, di Bekasi, oh, jauh banget, sebenarnya enggak, ini, dekat banget, dari Jakarta, nah, kalau misalkan, kita lihat, ini, alhamdulillah, masih banyak, ruang hijau ya, masih ada banyak, masih adalah hijau-hijau, di sekitar, rumah saya, di pinggir, kali pun, masih, masih ada pohon-pohon, yang, yang, ternyata, yang, selanjutnya, itu akan sangat membantu, kita dalam, berkebun, kalau di sini, nah, ini, di bagian sini, ini, adalah, jalan, jalan umum, nah, ini, sumber polusi, datang dari, dari sini, kata Mbak Bill Mollison, Mbaknya Permakultur, bahwa, Permakultur, sebenarnya, bertujuan, untuk mengembalikan, produksi pangan, kembali ke area perkotaan, jadi, yang disebutkan, dan Mas Anam, di awal, memang betul, jadi, perkotaan itu, sangat bergantung, pada desa, sebenarnya, dalam hal pangan, jadi, hampir 100%, kebutuhan pangan kota, itu, diambil, dari, desa, pandemi ini, menyadarkan saya, khususnya, bahwa, ketika jalur distribusi terbut, ketika, hal, ada sesuatu yang, tidak memungkinkan mobilitas, maka, hal ini, sangat, sangat, apa namanya, berbahaya, ya, terhadap, kelangsungan hidup kita, nah, oleh karena itu, saya, mulai berpikir, bagaimana kita, untuk, ber, ketahanan, bagaimana kita, kehidupan kita, di kota ini, menjadi, kalau kata Mas Anam, resiliens, menjadi, berketahanan, supaya kita, meminimalkan, ketergantungan kita, dari, input, dari luar, nah, kemudian, terinspirasi, untuk, membuat, kebun kalem, kalem ini, dari mana, dari kata-kata, kalau misalkan, kita lihat, dari KBBI, ya, kalem itu, tenang, gitu ya, tidak tergesa-gesa, dan santai, sangat cocok, dengan, prinsip, permakultur, yang, pelan-pelan, kalau dalam bahasa Jawa, alon-alon, waton kelakon, pelan-pelan ini, bukan berarti, lambatnya, melambat-lambat, tapi, lebih kepada terencana, pelan-pelan, dalam proses kita, mencapai tujuan, yang, kita tetapkan, terlebih lagi, pelan-pelan itu, berarti hati-hati, bahwa, sebenarnya, yang kita lakukan itu, memberikan, dampak kepada alam, jika kita tergesa-gesa, maka, dampak yang kita berikan, pada alam, itu akan sulit, untuk, dikembalikan, pada, kondisi yang, setimbang, nah, ini, misi dari, visi dan misi dari, kebun kalem, bahwa, kita, saya ingin membuat, kebun yang hidup, bertumbuh, kembang, dan juga, sustain, mestari, bagaimana, menjadikan, menghidupkan tanah, sebagai, tempat kembali, jadi, kita sebagai manusia, tentunya, akan kembali ke tanah, untuk mempersiapkan, tempat kembali, maka, better, bagi kita, untuk menghidupkan tanah, kemudian, memanfaatkan ruang, meskipun sempit, gitu ya, untuk membantu, pemenuhan kebutuhan, pangan keluarga, yang sehat, dan, tentunya, juga bergizi, menjadi ruang belajar, dan berbagi, jadi, dua anak saya, homeschooling, jadi, dengan secara, secara langsung, maka, kebun di pekarangan, juga menjadi, sekolah, bagi kita, kita, kemudian, menghadirkan keberagaman, vegetasi, menghadirkan ekosistem, di perkotaan, ekosistem perkotaan, tidak hanya, pohon, dan juga tanaman, tetapi, juga rumah, kemudian, fasilitas, jalan, dan juga, gedung, itu, menjadi bagian, dari ekosistem juga, kemudian, membentuk, sistem pengelolaan sampah, yang, rumah tangga, yang bertanggung jawab, jadi, bagaimana, kita, menghasilkan, nol sampah, dari rumah, kemudian, bagaimana, dalam rumah itu, berdawur energi, dan juga, ekologi, menghasilkan siklus, tertutup, nah, Alhamdulillah, ketemu dengan, permakultur, yang melalui, etikanya, bahwa kita harus, peduli bumi, kita harus, berbagi adil, dan, harus peduli dengan, sesama manusia, dari tiga etika ini, di, 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 lagi menjadi 12 prinsip, 12 prinsip ini, yang menjadi, pacuan saya, dalam, apa namanya, mendesain, kebun pekarangan kita, apa aja itu, yang pertama, pengamatan, interaksi, dan, keterlibatan, untuk berbuat sesuatu, tentunya, kita harus amati dulu, kita harus, berinteraksi dulu, kondisi apa, yang kita punya, bahwa, tanah, tanah rumah saya, cuma, 145 meter persegi, di mana, ruang terbukanya, itu, hanya, 3x4 meter persegi, di sini, tersisa, segera kan ini, carport, gitu ya, kemudian, ada, bagian dari, fasum, sedikit di depan, kemudian, ada rooftop, yang semula, ini, kosong, ini ada toren air, kemudian, ada tempat, di belakang, tempat ini, tempat makan, ruang makan kita, tapi, terbuka di atasnya, yang, rencananya selanjutnya, di kedepannya, akan menjadi, apa namanya, indoor garden, nah, kemudian, matahari datang dari timur, ke barat, dari arah sini, ke sini, rumah saya pun, menghadap ke selatan, jadi, matahari, sinar matahari, agak tertutup, oleh bangunan, tembok, dan rumah tetangga, di sini, jadi, mulai mendapatkan sinar, itu sekitar, hanya sekitar, dari jam 8, sampai sore, sore hari, itu sekitar jam, 5 sore saja, sedangkan, kalau yang di atas, ini, all the way, gitu ya, jadi, sepanjang waktu, mendapatkan sinar, dan sangat panas, kemudian, arah angin, itu, berasal dari arah, ini, barat, daya, ke timur laut, ya, itu kecepatannya, yang tidak, tidak, tidak kencang, hanya, 0 sampai 5 meter per second, kemudian, temperatur udara, rata-rata, 28 derajat celcius, kalau maksimum, 35 itu, kadang-kadang, di atas, ya, ini sangat panas, kalau siang hari, kemudian, curah hujan, sebenarnya, cukup, karena daerah tropis, maka, sangat melimpah curah hujan, kebaban udara, rata-rata, 80 persen, ini, lumayan lembab, sehingga, jamur-jamur, suka, suka, untuk hidup, PH tanah, lumayan ideal, 5,6 sampai, sampai 7, ini, faktor-faktor ini, yang menentukan, kita, dalam, kita akan menanam apa, kemudian, kita harus mengolah tanah, seperti apa, kemudian, prinsip selanjutnya, menangkap, dan menyimpan energi, seperti kita tahu, sumber energi, yang paling utama, kan, matahari, sinar matahari, kalau, mungkin, kalau, kita berpikir sinar matahari, energi, maka, kita akan berpikir, soal, pasti akan berpikir, solar cell, jadi, bagaimana, kita menangkap sinar matahari, dengan, adalah dengan solar cell, nah, kebetulan, saya belum, belum berpikir, ke arah, sana, gitu, dari segi biaya, dan juga, ke ekonomian, masih belum masuk, maka, pakai solusi, yang lebih mudah, adalah, dengan pohon, pohon, sebenarnya, adalah, medium, penangkap, sinar matahari, yang paling, 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 optimum, kemudian, pohon, akan mengubah, sinar matahari, menjadi, biomasa, dan, gula, yang selanjutnya, kita bisa, manfaatkan, kalau, mereka sudah kering, itu akan menjadi, mulsa, dan juga, bahan, untuk, mengompos kita, kemudian, yang masih, apa namanya, hijau, akan menjadi, bahan untuk, nitrogen, melimpah, kadar nitrogen, dan juga, untuk membuat, pupuk organik, kemudian, hasil-hasil potongan ini, biomasa yang melimpah, untuk kita, kembalikan ke tanah, sebagai mulsa, dan juga, membuat kompos, kemudian, energi air hujan, itu, itu, di, kebun kalep, kita tangkap, dari talang air, dari, carport itu, ke, tangki penampungan, kemudian, selanjutnya, kita alirkan, ke kolam, kemudian, sebagian, kalau kita, kita mau, menyiram, kita tinggal, buka fal, kemudian, air akan, mengairi, race bed, ada pun, overflownya, itu akan, keluar lewat, selang, dan, masuk ke, biopori, masuk ke lubang, biopori, jadi, intensinya adalah, apa namanya, zero runoff, cuma, memang, ya, ternyata ini, nggak cukup gitu ya, sangat kecil, selanjutnya, saya berencana, untuk menambah, tangki lagi, di, di sini ya, ini selain, kita menyimpan, dengan, sumur resapan, jadi, memang, air hujan ini, akan, kita gunakan, untuk, hanya untuk, menyiram, tanaman, dan juga, kolam, selanjutnya, tentunya, kita, nggak bisa, kerja, bagian, dari tujuan utama, kita berkebun, adalah, untuk mendapatkan pangan, nah, panen tersebut, dari, dari kebun, nggak cuma, pangan juga sebenarnya, tetapi, juga, keindahan, kita, setiap melihat kebun, melihat yang hijau-hijau, itu, kita akan tenang, kemudian, juga, bau dari bunga-bunga, juga, memberikan kita, ketenangan, selain dari, kebutuhan, konsumsi kita, untuk makan, bunga-bunga, yang bisa dimakan, kemudian, juga, sumber protein, dan juga, sumber buah-buahan, nah, ini, anak saya, melihat, gitu ya, ayahnya sering, sering memetik, tanaman, memetik sayuran, jadi, ini, terbawa, kepada anak saya, jadi, anak saya yang kecil, tidak, tidak, tidak berkesulitan, gitu, untuk, untuk memakan, sayur, karena, sudah terbiasa, dari kecil, memakan sayur, dan sayurnya, nanti, kita akan, selanjutnya, di slide selanjutnya, dibahas, bahwa, sayurnya tidak umum, gitu, sayurnya, yang, yang mudah, yang sebenarnya, mudah ditanam, dan sebenarnya, sayuran biar, sebenarnya, dan, karena, sebenarnya, saya juga, meskipun suka masak, tapi tidak punya waktu, gitu ya, jadi, hanya, lebih sering, memproses makanan, itu dengan, jadi, dengan mentah, gitu, jarang, jarang saya memasak, kecuali, memang, ada waktu, dan juga, memang, tanamannya, daunnya, sayurnya, perlu dimasak, seperti ini, daun-daun tempuyung, ini perlu dimasak, karena keras, ini bisa, daun sirih bumi, ini bisa, dilalap, maupun, ditumis, gitu ya, kemudian, ini daun bayam, bayam liar, sebenarnya, ini bisa dibuat, kritik, gitu, anak saya, sangat, sangat suka kelor, karena sangat mudah sekali, menanam kelor, dan, apa namanya, daunnya sangat melimpah, ketika kita potong pun, dia akan tumbuh lagi, lebih banyak, gitu ya, nah, dari sini pun, kita lihat, banyak sekali daun-daun, yang sebenarnya, bisa kita makan, selanjutnya, bagaimana permakultur, itu menerapkan, sistem swatata, yang dapat, mengatur dirinya sendiri, menciptakan ekosistem, bahwa alam, itu bekerja dengan sendirinya, tanpa, intervensi dari manusia, contohnya adalah, bagaimana lebah, menjadi, polinator, menyerbukan alami, daripada sayuran, contohnya tomat, kalau misalkan, tomat itu, ada yang menyebutkan, tomat itu, terdiri dari bunga, jantan dan betina, dan kita harus membantu, menyerbukan yang, ketika, secara alami, dengan angin itu, kadang-kadang, tidak, tidak terjadi, maka, secara alami kedua, adalah dengan lebah, bagaimana, lebah apa yang cocok, di perkotaan, yaitu, saya berkenalan dengan, meliponic culture, yaitu budidaya, lebah tanpa sengat, ternyata ada lebah, yang sangat kecil, ini namanya lebah, kalau bahasa jawanya, lebah kelancang, itu sangat kecil sekali, ini dia tidak menyangat, dan cocok buat, dibudidayakan, di kawasan urban, ini saya taruh, di udang, di luar, sebenarnya yang terisi, ini hanya, hanya empat stup, jadi yang ini, stup cadangan, jika, mereka, koloni mereka, ini, siap untuk memecah, nah, kemudian untuk makanan mereka, ya, kita sediakan, banyak bunga-bungaan, gitu, bunga matahari, bunga kenikir, bunga air mata pengantin, atau ANP, nah, dari sini kita bisa dapat, madu, ya, tentunya madu, dan juga, kalau misalkan, di proses lebih lanjut, propolisnya, juga berguna, bagi kita, kemudian, supaya, tahan hama, kemudian juga, kita tidak perlu, menambah pupuk, terus-menerus, supaya untuk, menghidupkan, tanah itu bisa hidup sendiri, gitu ya, menghadirkan organisme-organisme, yang menguntungkan, tanaman, maka, kita, menggunakan dengan, mikroorganisme lokal, jadi menangkap, jamur, terikoderma, yang banyak di, tanaman bambu, hanya modal, apa namanya, nasi basi, gitu ya, di awal, berkenalan dengan, permakultur ini, ketika bikin mal, langsung, panik kan, ini, kita dapat daun bambu, dari mana, di kota, mana ada daun bambu, ternyata, di kompleks saya, ternyata, di, bambu digunakan, sebagai pagar hidup, makanya, dari situ pun, baru, bahwa, ternyata, di dekat rumah, itu ada, bambu, dengan ini, malah, apa namanya, jadi, jadi, jadi aware, dengan lingkungan sekitar, nah, ini setelah jadi, proses, membuat mal, ini, jamur-jamur, yang warna hijau, dan orange, ini, warna jamur, trichoderma, kemudian, kita, gak selamanya, alam itu, akan memberikan, tanda-tanda, gitu ya, kalau sistemnya, tidak berjalan dengan baik, seperti, yang baru saja, terjadi, di, papaya saya ini, dia tiba-tiba layu, gitu, mungkin, dia memberikan tanda, bahwa, ada jamur, yang ada di, jamur yang, tidak mengutungkan, jamur, patogen, yang ada di akarnya, jadi, dia langsung, layu, seperti ini, memberikan tanda, bahwa, saya menyiramnya, berlebihan, terlalu lembab, mungkin bisa, seperti itu, kemudian, juga tadi, juga disebutkan oleh, Mbak Beri, bahwa, marigold itu, tanaman, refugia, yang sangat bagus, untuk mencegah, apa, kemudian, bagaimana, kita menggunakan, dan, menghadirkan, keanekaragaman, di kebun, sehingga, kita juga, dapat memenuhi, anekaragam, kebutuhan kita, kalau, Mbak Beri juga, enggak bisa, apa namanya, piara ayam, dan juga, kambing, gitu ya, saya juga, sebenarnya, pengen piara ayam, ataupun, apa namanya, kelinci, untuk, memenuhi, kebutuhan protein, tapi, sepertinya, kondisinya, masih belum mungkin, maka, kebutuhan protein, kita, disuplai, lewat, jamur, ini, jamur kuping, kemudian, juga, tanaman, obat, yang berguna, seperti, sambiloto, kemudian, ini adalah, kipait, karena, ibu saya diabetes, saya juga, mempunyai, kemungkinan, untuk diabetes, maka, kita, tanam, tanaman obat, yang, kita butuhkan, anak saya ini, berpenyakit, dermatitis, atopi ini, juga, ternyata, bisa diobati, dengan, remusan, batang, berotowali, maka, saya menanam, berotowali, kemudian, dari mana, kita peroleh, karbohidrat, ternyata, ada tanaman, umbi, dikenal, dengan, umbi garut, itu, menghasilkan, umbinya, bisa digunakan, sebagai, sumber, karbohidrat, kemudian, buah rose, apa namanya, bunga rosella, ini bisa dibuat teh, dan juga, ternyata, daunnya juga bisa dimakan, maka, kebutuhan sayuran kita, juga bisa disuplai, dari berbagai macam, bagaimana macam sayuran, yang digambar ini, ini adalah, macam-macam bayam, dari bayam saja, kita bisa dapat, macam-macam, kita ada bayam batik, bayam malabar, bayam brazil, bayam biasa, juga tadi, bayam liar, nah, ini tadi, sirih bumi yang ditumis, kita kreasikan, dengan, bunga telang, nah, kebutuhan karbohidrat, kita juga bisa disuplai, dari, ubi ungu, ini yang kita tanam, sudah mungkin, lebih dari 4 bulan ya, cukup lama, selama menunggu, umbinya, daunnya, selalu kita, panen, selalu kita, masak, sebagai, sayuran, jadi kita dapat dua, dapat karbohidrat, dan juga dapat, sayur, kemudian, kita juga menggunakan, dan menghargai, sumber daya, yang perbarukan, kayu, dari, sisa-sisa pohon, kita buat, sebagai, bangku, kemudian, bisa, kita gunakan, di kompor, untuk menghasilkan, biokar, kemudian, daun-daun kering, di fasum, itu, kita jadikan, kita di komposisi, secara lambat, menghasilkan tanah, kemudian, sampah dapur, bisa dibuat, ekoenzim, sabun, ekoenzim ini, sangat, apa namanya, ramah dengan, tangan, jadi, saya juga bisa pakai, sabun ini, tanpa ada keluhan, kemudian, saya kadang-kadang, kalau ke kantor, menggunakan, sepeda, lebih, sastain sih, katanya, dan lebih sehat, kemudian, ini, kadang, menerima hibah, dari tukang buah, bagai bahan kompos, tanpa sampah, jadi, di rumah, saya mencoba dengan, vermicompos, bekerja dengan cacing, kemudian, mengkompos dengan, ember komposter, ini tadinya tempat sampah, cuman sudah kita, tidak pakai lagi, karena sampah sudah terolah, bisa terolah semua, ini, untuk, apa namanya, bioaktifatornya, menggunakan air cucian beras, jadi, tidak menggunakan, EM4, kemudian, kita bisa dapat, air lindi, dan juga, kompos padat, untuk, pupuk, kemudian, ini, cangkang telur, kita gunakan sebagai mulsa, sisa sayuran, seperti bayam Brazil, kita tanam kembali, kemudian, kulit nanas ini, kita buat, minuman fermentasi probiotik, untuk, sebagian sampah organik, masuk ke dalam lubang biopori, khususnya, untuk sampah-sampah, ulang ikan, dan sisa daging, untuk, memberi makan cacing, di dalam rice bed, kita buat rumah cacing, seperti, dari tipe paralon yang berlubang, kita hanya masukkan saja, dan tutup, dia akan, cacing akan datang sendiri, kemudian, di sampah, untuk sampahan organik, kita pilah, berdasarkan jenisnya, sehingga memudahkan penyaluran, ada beberapa jenis sampah, yang bisa diambil oleh pihak, ini, ada pihak duitin, yang bisa menghargai, kita menghasilkan pendapatan, dari sampah, yang tidak bisa di pick up, oleh pihak-pihak pendara ulang, bisa dikirim ke rebrick, ataupun armageda kemasan, mereka bisa mengambil, sampah-sampah, multi-layer, maupun, apa namanya, yang sampah-sampah paket, yang sudah bercampur, kemudian, untuk, meminimalkan, wadah plastik, kita menggunakan, dari siklus refill, jadi kita merefill, merefill saja, jadi tidak kita membeli kemasan baru, jadi dengan kemasan yang lama, kita merefill, khususnya untuk, sabun cuci piring, dan juga, sampo, kemudian, untuk penggunaannya, kita campur lagi, sampo, dan juga sabun cuci, dan, sabun cuci, itu dengan, ecoenzim, jadi lebih irit lagi, kemudian, ketika berpergian, keluar, kita menggunakan, filter air minum portable, jadi dari air current, kita bisa, filter, menghasilkan air yang bisa diminum, kemana-mana, kita selalu bawa wadah makanan, setiap membeli makanan, jadi mengurangi kemasan, kemudian, menggunakan, kotak kayu bekas, dari tukang buah, itu untuk, rice bed, maupun pot, karung dari, misalkan kita membeli, apa namanya, pupuk kandang, ohe, ataupun, sekambakar, ataupun, apa namanya, kokopit, dari tukang tanaman, kita bisa pakai lagi, kemudian, kita memperpanjang umur barang, sehingga, bisa tetap dipakai, dan kita tidak, menghasilkan sampah. Nah, kemudian, integrasi, menyatukan, dan bukan memisahkan. Nah, ini dari, contoh dari budik damber, kita menyatukan, budidaya, air, ikan, dan juga, budidaya, sayuran. Nah, kemudian, airnya, kita pakai, untuk menyiram tanaman, air yang baru, dari air, apa namanya, kolam, air hujan, maupun dari, air tanah, masuk ke, apa namanya, ember. Nah, kita integrasikan juga dengan, rice bed, jadi, untuk mendinginkan, daerah tepian ini, nah, ini, yang dari, apa namanya, penampung air hujan, masuk ke sini baru, kemudian, air yang, apa namanya, dari embernya ini, kita gunakan, untuk menyiram tanaman. kemudian, solusinya, kita dipayakan, yang sederhana, tadi, sebutkan, bahwa, kita, gak, available, untuk, memelihara, apa namanya, ayam, untuk mengasihkan, protein, daging, maupun telur, maka kita, kita berdaya jamur, ini, di dalam kamar mandi, ya, kamar mandi, yang, belakang, kita, pasang, untuk, menampung, jamur, karena kamar mandi, tempatnya lembab, cocok untuk jamur, kemudian, untuk di, lahan di, rooftop atas itu, karena sangat panas sekali, kita, coba pasang dengan, rambatkan dengan jamur, dan tanaman rambat lainnya, sehingga, kita tidak pakai, apa namanya, yang plastik, hitam, bolong-bolong itu, ya, kemudian, ecoenzine, itu untuk, bahan pembersih, kemudian, dengan, tadi, tepace, maupun kombucha, untuk kebutuhan minum soda, biasa anak-anak, suka minum soda, jadi, saya kasih tepace, mereka suka, jadi, meminimasi untuk, mereka, tidak minta minuman, yang, harus beli, gitu ya, lanjut, nah, tadi, ada masalah, bahwa, untuk, masalah, masyarakat perkotaan, khususnya saya, tidak punya waktu, sebenarnya, untuk berkembun, gitu ya, makanya, solusinya, yang, kita lakukan, adalah dengan, menanam, tumbuhan yang perennial, dan juga, tanaman, liar, yang dapat dimakan, tanaman liar, yang dapat dimakan, sebenarnya, kita tidak butuh, perawatan yang rumit, mereka, sudah, dengan, tumbuh dengan sendirinya, dan, tahan, apa namanya, tahan banting, ya, kita tidak siram, ataupun, kita tidak, ya, rawat yang macam-macam, mereka, bisa tumbuh sendiri, gitu, sehingga, ini, menjadi, solusi, bagi, kita, yang kurang, kurang, waktu, untuk, mengolah, apa namanya, berurusan dengan, dengan, dengan kebun, ini, kita bisa dapat, berbagai macam, tanaman liar, yang dapat, dimakan, gitu, ini, daun karuk, ini, sumber sayuran, yang baik sekali, yang sedang, yang sedang populer, adalah bayam Brazil, kemudian, ini ada, tanah, daun rumput Israel, ini, enak juga, dilolak seperti, rasanya seperti kangkung, nah, kemudian, kita harus kreatif, apa namanya, cangkang telur itu, saya gunakan sebagai, wadah semai, jadi, tidak perlu kita mencongkel, resiko, menghancurkan, akar tanaman, jadi, kita bisa langsung masukkan, ini, ke dalam, tanah, gitu ya, kemudian, mengoptimalisasi, tepian, untuk, nah, solusi di, musim kemarau, yang sedang panas-panasnya, dan khususnya, untuk kebun di atas, rooftop, saya, apa namanya, tanam, kendih, gitu ya, karena dari tepi-tepi, kendih ini akan, air itu akan menetes keluar, akan sendirinya, membasahi tanah, jadi, tanah, akan selalu, lembab, dan basah, meskipun panas, jadi, kita, hanya, tinggal mengisinya saja, dari atas kendih ini, sekitar 2 atau 3 hari sekali, kemudian, di sekitar jendela, kita tanam-tanaman, supaya sejuk, meminimalkan, penggunaan, pendingin udara, nah, last but not least, pesan terakhir adalah, mari kita, tumbuhkan, pangan di, halaman kita ya, bukan halaman yang, hanya sekedar, sebagai, ya cuma dipandang saja, not launch, baik, terima kasih, jika ada, pertanyaan, dan waktu, saya kembalikan ke, Pak Tanti. Terima kasih, Mas Hamdan, ini menarik sekali, luar biasa, ini saya melihat, anaknya itu, bisa makan kelor, bisa makan, karuk, gitu ya, jadi, sebenarnya, makanan, sayuran itu, banyak macamnya ya, nggak cuma, bayang, kangkung, kemudian, Pak Choy, gitu ya, jadi, dari awal, memang sangat penting, untuk, memberikan, perbedahan yang luas, ke, anak-anak, jadi supaya, dan rasanya juga, nggak cuma manis, asin, yang pahit juga oke kok, gitu ya, nanti yang, yang punya kesulitan, anaknya makan sayur, coba hubungi, Mas Sandan, begitu ya, ini sebentar, karena sebentar lagi, waktu zuhur di sini, jadi, ini Mbak Beri, akan menjawab pertanyaan, dulu, untuk ini, terutama ini saya lihat, banyak yang tertarik, sama Fermi Kompos, ya, jadi, bagaimana caranya, bisa, apalagi karena, di Mas Sandan juga ada, tapi di Mbak Beri, karena, ini di apartemen, kayak apa nih, gitu ya, kemudian juga, ada usul juga, untuk Mbak Beri, untuk keliharakan kelinci, silahkan Mbak Beri, Oke, terima kasih teman-teman, yang hadir, untuk pertanyaan, saya mulai dengan, yang tentang Fermi ya, Fermi Kompos di grow bag, gimana caranya, nah, saya akan coba, share screen ya, kayak gini, ada, ini, waktu saya tambah, cacing ya, di, di grow bag, tapi ini, 40 liter grow bag, di atas, ember, bekas cat, dan ini untuk, air lindi, atau, worm tea, dan di atas adalah, yang 40 liter, grow bag, diisi, banyak materi, green and brown, ya, coklat dan hijau, yang coklat adalah, tempat telur, bekas, terus ada banyak media tanam, yang saya mau daur ulang, udah panen, butuh apa namanya, refreshing lagi, ditaruh, terus ada banyak materi, dari sampah dapur ya, sampah organik, yang ditaruh di atas, dan harus disiram air, tiap 2 sampai 3 hari, jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak, terlalu lembab, mereka akan kabur, tapi ini udah, sistem gampang banget, untuk maintain cacing, dan tadi ada pertanyaan, bagaimana bisa dapat Fermi, dalam 7 hari, sorry, yang Fermi, butuh 40 hari, dan yang Forest Floor Way, yang saya belajar dari, Bukliat Canmal, itu butuh 7 hari, berarti, Fermi memang butuh waktu lama, tapi ada satu, kelebihan di Fermi, manusia nggak harus ikut campur, dengan proses, ya, tinggal, kasih apa namanya, sampah organik, dan siram, tiap 2-3 hari, udah selesai, nggak usah mikirin itu lagi, gitu, dan, kadang-kadang, ya, butuh, ya, hanya lihat ya, kondisi cacing gimana, mereka happy, masih apa namanya, ada di atas, main di atas, atau nggak, kalau terlalu ke bawah, mungkin mereka kurang-kurang, nyaman ya, udah terlalu panas, mau, mau ke bawah, karena dingin di bawah, gitu, berarti harus diobservasi sering, tapi nggak usah harus aduk, atau apa namanya, itu campur dengan proses Fermi, makanya, saya paling suka proses Fermi, terus, ada cacingnya, dapat berapa kilo, dapat dari vendor online, nanti saya bisa kabarin ya, Mbak Afti, memang, gampang banget, kalau kita dapat dari daerah sekitar, lebih bagus daripada, kiriman online, yang jauh banget, cacing bisa mati ya, kalau dikirim kayak gitu, dari doko online, terus, ada, apakah pernah ada masalah, dari orang sekitar yang protes, Alhamdulillah, selama ini, belum pernah ada protes, dari teman atau ketangga, yang tinggal dekat sini, malah ada banyak yang, pengen tahu, oh, bagaimana caranya, ada banyak, kapan-kapan, pohon yang tumbuh di balkonmu, ajarin kamu juga, kayak gitu, ajarin aku juga, kayak gitu, ada banyak yang nanya, terus, ada pertanyaan, dari, Rahul Sharma, ya, teman saya, yang pernah di Jakarta juga, apakah 5 sampai 7 layer, bisa di balkon, bisa sampai 5 layer, di satu balkon, kita punya 5 layer, tapi susah di tempat keduh, karena udah, keduh, terus ada, apa namanya, layer-layer, berarti layer di paling bawah, 1-2 layer paling bawah, nggak dapat, tersinar matahari sama sekali, dan harus, apa namanya, jenis tanaman, yang cocok dengan, tempat keduh, kayak gitu, tapi, untuk 7 layer, saya belum pernah coba, tapi bisa, dengan pasang, ya, dari atas sampai bawah, yang penting, adalah, pilihan jenis tanaman, apa aja, apakah mereka cocok dengan, kondisi tersebut, yang kedua, adalah, apakah kita juga bisa, sampai, apa namanya, atas kayak gitu, karena kadang-kadang, orang kayak, saya, saya masih, kurang tinggi, untuk, apa namanya, sampai atas kayak gitu, tanpa pasang, pasang skip, atau langkah, makanya, susah, tangga, ya, tanpa pasang tangga, di situ, makanya, susah, dan saya belum pernah, coba yang sampai situ, ya, untuk saran, bisa ternak kelinci, memang, nggak pernah, pelihara, sama sekali, maupun anjing, atau kucing, atau hewan, apapun, kita belum pernah, karena, dulu, aku sering, pulang ke India, makanya, kita belum berani, ya, untuk tinggalkan, hewan yang dipelihara, selama ini, belum pernah coba, mungkin, ya, di masa depan, dipikirin, thank you, thank you banget, ya, terima kasih untuk saran, dan, masukan teman-teman, mungkin, bisa dilanjutkan, dengan pertanyaan, dari, dari, peserta, ke Mas Hamdan, atau langsung, ke, Pak Anam, oh, oke, lagi, I'm back, terima kasih, untuk jawabannya, Mbak Beri, moga, moga menjawab, cukup jelas, ya, kalau untuk pertanyaan, dari Mas Luki, bagaimana soal, mungkin ada protes, dan segala macam, tadi, udah sempat kita bahas juga, ya, sebelumnya, gitu, moga-moga, itu juga cukup menjawab, ya, Mas Luki, ya, kemudian, ini ada yang nanya, nih, apa sih namanya, sorry, ini, bisa dengar suara saya? Bisa, Bu, bisa, cara mencari tanah yang bagus, nah, ini karena guru kita, Pak Anam, sudah hadir di sini, oke, apakah Pak Anam, bisa menjawab, sudah, sinyal sudah bagus? Pak Anam, sudah hadir, halo, oke, kelihatannya, masih ada, susah sinyal, masalah sinyal, Mas Hamdan mungkin, bisa ini ya, menjawab, apalagi ini, nyari tanah bagus, di Bekasi, aduh, kalau, kalau misalnya, Mas Hamdan aja di Bekasi, gak masalah, di tempat lain pun, oke, gitu ya, oke, silahkan Mas Hamdan, ya, aduh, ini seharusnya berarti, pertanyaannya ke Mas Anam ya, jadi, izin Mas Anam, apa namanya, tanah yang bagus, itu kalau, misalkan, biasanya kan kita langsung, wah, tanah yang jual, misalkan yang suka jual tanah, di warung kebun itu kan, ini tanah lembang nih, bagus gitu ya, kalau kita balik lagi ke lembang, sebenarnya di lembang itu ada apa sih, di lembang itu, dia dulunya, adalah hutan, jadi sebenarnya tanah yang bagus adalah di hutan, nah, tanah hutan itu kenapa bagus, karena, dekomposisinya lambat, jadi, apa namanya, daun-daun kering itu jatuh, dengan secara alami, membentuk topsoil, jadi tanah yang bagus adalah sebenarnya topsoil itu, nah, yang saya belajar dari Mas Anam, tanah yang digunakan untuk bikin mall itu, kenapa tanah di bawah pohon bambu, adalah karena, pohon bambu itu adalah pohon yang bebas penyakit, dan paling bersih gitu ya, sehingga, tanah yang paling bagus, adalah tanah yang ada di bawah pohon bambu, karena itu akan, akan, apa namanya, bebas penyakit, kemudian juga, banyak, apa namanya, spora-spora, jamur trichoderma, jamur yang menguntungkan untuk tanaman, jadi, jamur itu akan, istilahnya, membentuk jaringan, miselium di dalam tanah, yang akan melindungi tanaman, gitu ya, itu, kalau misalkan saya diminta menjawab, tanah yang bagus, ya, tanah yang di bawah pohon bambu, jika tidak punya, tidak ada pohon bambu adalah, ya, tanah yang diperoleh dari, dekomposisi alami, bahan, bahan organik, seperti kompos, maupun, apa namanya, mempunyai, apa namanya, keseimbangan, nutrisi, kalau misalkan orang-orang bilang, tri bio ya, dari, dari tiga, tiga, tiga unsur biomasa, arang, kemudian tanah, dan juga, bahan organik, atau nutrisi, kompos, itu sih, bahan tanti, semoga menjawab. Iya, jadi ternyata, pohon bambu itu, pohon bambu itu, bukan suatu hal yang, perlu ditakuti, atau yang, bikin kesel, karena, penampilannya seperti itu, gitu ya, jadi mulailah, lihat-lihat ke situ, nah, seperti, Mas Hamdan nih, jadi, karena, tadinya, biasanya, setiap hari, cuma, melewatin aja, begitu ya, karena, apa sih namanya, karena mulai berkebun, dan ada kebutuhan, mulai tengok kanan-kiri, lihat, oh ternyata, pohon bambu ini, manfaatnya banyak loh, ini, ini sedikit, curhat aja, karena tadinya, saya juga sebel, mumpun bambu sebelah rumah saya ini, kayaknya ribet banget, gitu ya, jadi sekarang, kalau lihat, mumpun bambu itu, kayak ngelihat harta karun, gitu, Mbak Tati, oh, betul, betul, nah, tapi kalau yang nggak punya, bambu itu gimana, jadi, apa bisa memang, media tanam itu, bisa, di, betul-betul, dikondisikan dengan baik, gitu, atau, gimana, ya, itu dengan tadi, bahwa isinya itu, ada unsur tanah, kokopit juga bisa mewakil ya, unsur tanah ya, kemudian unsur nutrisi, dari, dari kompos, gitu, atau, kohe, kotoran hewan, jadi, sebagai makanan dari mikroorganisme, kemudian juga, ini, unsur arang, ataupun, sekam bakar ya, itu, itu yang menjelaskan, kenapa kalau hutan, habis, habis kebakaran hutan, gitu, justru subur, karena ada banyak, komponen, arang di situ, karena arang, dia akan menyimpan, menyimpan, unsur, unsur hara, di, 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 di dalam, di dalam, badannya itu, dengan waktu yang sangat, sangat lama, dan memberikan, porositas pada tanah, untuk kemudian, untuk menghidupkannya, ya, mau gak mau, dengan moral tadi, mikroorganisme lokal, tadi. Ya, jadi, apa sih namanya, moral of the story itu, jadi, semuanya itu, bisa dilakukan, asal ada ilmunya, ya, pokoknya sebelum, kita melakukan sesuatu, ya, cari tahu dulu, ya, ini dulu, belajar dulu, gitu ya, kalau mau, lebih tahu lagi, soal, tanah, media tanam, tanam-menanam, ya, oke, nanti, joinlah komunitas kita, Akademi Rakyat Mandiri Pangan, karena disinilah kita, punya support group, yang betul-betul, saling mendukung, terus, habis itu juga, kita belajar bersama, gitu ya, dan, mungkin nanti, untuk kegiatan, dan bagaimana cara joinnya, nanti, sebentar lagi, Mas Chandra, akan menerangkan. Oke, sebenarnya ada pertanyaan lain, tapi maaf ya, kelihatannya, karena waktu yang terbatas, bisa nanti, dilanjutkan, menghubungi, Instagram Akademi RMP, Akademi RMP, kemudian, kalau mau tahu, soal, kebun di, apa sih namanya, di, Bekasi, itu nanti, juga ada Instagramnya ya, Mas Amkan, apa ya, Instagramnya, Instagramnya, ya, bisa terdengar Mbak Tanti, kedengaran Mbak Tanti, halo, Instagramnya, saya yang putus-putus, Instagramnya, kebun underscore kalem, oke, kemudian, Mbak Berry, kalau mau tahu, lebih banyak, cara bertanam di balkon, bisa ngintip, kebun Mbak Berry, di mana? Nanti aku pasang, email ID, di, di komen YouTube, karena, belum pernah posting, di Instagram, dan jarang sekali, posting di Facebook, hanya WA yang aktif, orang jadul banget ya, oke, jadi, tetap, yang penting kan, tanam, begitu, oke, jadi, jadi, saya juga, kita banyak belajar hari ini, dari pengalaman dua teman kita, ini, terus terang ini, para senior yang sudah lulus, permaculture design course nih, kalau kami di sini, ini baru, mulai belajar, ini kayaknya, sangat termotivasi, dan banyak mendapatkan inspirasi, dari sharing, para senior kita barusan ini, jadi, saya sendiri, bersama suami, sedang, mulai, membuat satu, kebun mandiri pangan, jadi, tadinya juga, memang, sangat, tidak bisa berkebun, orang kota banget deh, gitu ya, tapi sekarang, dengan, ingin, membuat satu, kebun mandiri pangan, ini, di, tanggerang selatan, apa sih namanya, dengan menerapkan, prinsip permaculture, gitu, jadi, itu juga, pengalaman kami, juga, nanti bisa diikuti, di Instagram, bumi macaka, oke, silahkan Mas Candra, lanjutkan, sampai, kemudian, habis itu, closing, dari Mas Anam ya, oke, silahkan, baik, terima kasih, Mbak Tanti, ya, tadi, barusan Mbak Tanti, menjelaskan, tentang bumi macakal ya, kalau hari ini, kita mendengar Mbak Tanti, sebagai moderator, sebenarnya Mbak Tanti, itu punya banyak cerita juga, yang seru, terkait dengan, bumi macakalnya, mungkin bisa intip dulu, dari IG nya, bumi macakal ya, pengumuman dari RMP, tadi sudah disebutkan, Mbak Tanti, dan juga sama, Mas Hamdan juga, sama Mbak Beri, tentang kelas yang ada di RMP, nah ini, saya meninformasikan, tentang kelas kebun, tani keluarga, ini adalah, kelanjutan, dari kebun, dari kelas KRM, kebun rumah mandiri, itu berubah nama, menjadi kebun tani keluarga, jadi, jika, teman-teman, yang belum pernah mengikuti ini, dan ingin mendapatkan, pengetahuan lebih lanjut, dan juga, yang disampaikan oleh Mbak Tanti, tentang, pendampingan yang berkelanjutan, jadi, di RMP itu, tidak sekedar kelas pendek, yang kemudian, memberikan ilmunya, dan kemudian, kita tinggal, tidak, tapi, sekali lagi, tergantung dari, komitmen teman-teman sendiri, mau belajar sampai kapan, kita akan temani, seperti itu, untuk kelas Kota K, akan mulai di 28 Oktober, jadi, masih ada waktu, untuk mempersiapkan, segala sesuatunya, silakan, pendaftarannya di, Kota K, di ARMP, terutama di bawah, di posternya, juga bisa dilihat di, Facebook, atau Instagramnya, dari ARMP, bertiga ini, Mbak Beri, Mas Hamdan, dan Mbak Tanti, itu, pernah mengikuti, kelas, Kota K, dengan nama yang lama, yaitu, KRM, dan kemudian, tadi juga, Mbak Beri, Mbak Tanti, menyebutkan, tentang PDC, nah, PDC ini, kelas yang lebih, lebih komprehensif lagi, lebih dalam lagi, tentang permaculture, tidak hanya tentang teknisnya, namun tentang filosofinya, jadi untuk memberikan pemahaman, yang secara lengkap, sehingga nantinya, bisa menjawab pertanyaannya sendiri, kan banyak orang yang bertanya tentang, kalau lahan saya seperti ini, itu sebaiknya diapakan ya, gitu kan, nah, apalagi kalau lahannya luas, itu kan, yang satu hektare lebih, atau bahkan dua hektare, 10 hektare, terus diapakan seperti ini, nah, dengan belajar PDC, diharapkan bahwa pertanyaan itu, bisa terjawab dengan sendirinya, karena setelah belajar tentang iklim, tentang pohon, tentang bentang lahan, dan segala macamnya, itu ada pendampingan dari ARMP, supaya bisa mendapatkan ide, dan konsep yang jelas, dan bertanggung jawab tentunya, bertanggung jawab dalam artian adalah, tidak sekedar sebuah lahan yang berproduksi, namun sebuah lahan yang menghadirkan kehidupan, saat ini PDC-nya sedang jalan, dan tadi Mbak Tanti sudah sebutkan, bahwa beliau bersama suami, sedang belajar di PDC yang sekarang, untuk MPDC berikutnya, itu akan mulai di 3 Maret 2022, masih tahun depan, masih ada berapa bulan untuk, silakan teman-teman bisa daftar sekarang, dan kemudian, supaya bisa mempersiapkan segala waktunya, termasuk waktu dan biayanya di situ. Selain itu juga, saya umumkan tentang kegiatan yang lain, seminar rakyat, ini seperti yang sudah disampaikan Mbak Tanti di awal tadi, ini sebuah kegiatan rutin, kegiatan berbagi dari komunitas ARMP, kepada teman-teman semua. Ini minimal ada 1 kali sebulan, dan untuk bulan September ini ada 2 kali, untuk bulan depan juga mungkin 2 kali. Tunggu saja informasinya, dan selalu pantau terus di medsosnya RMP, baik di Facebook, Instagram, maupun Youtube, dan kemudian ada, akan ada kursus praktis, yang akan kami tawarkan, kepada teman-teman semua, yang mau menekuni, atau mendalami, lebih rinci tentang microgreens, tentang black soldier fly, atau membuat race bed dengan eco brick, jadi memanfaatkan, ya kita tahu sendiri, bahwa sekarang kita terekspos dengan banyak plastik, nah plastik itu adalah masalah, namun dalam bermakata, masalah adalah solusi, maka kita jadikan masalah itu menjadi solusi, menjadikan itu sebagai eco brick. Dan juga untuk komunitas-komunitas, yang minta pendampingan intensif, untuk mengembangkan lahan yang mereka kelola, ARMP juga memberikan pelayanan seperti itu. Baik, itu saja pengumuman dari saya, Mbak Tanti, saya kembalikan ke Mbak Tanti, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Chandra. Jadi, kesimpulannya, ayo deh daftar, kalau memang mau berkebun, gitu ya. Mulai dari, dari guru-pagurunya, sampai teman-temannya, helpful semua. Nah, begitu. Jadi, jangan ragu-ragu lagi untuk ikut join. Nah, sebagai penutup nih, karena waktu, ya sayangnya kita dibatasi oleh waktu, mungkin, Pak guru kita ini closing statement ya, kalau misalnya memang sudah bisa, apa, apa, Halo. Oh, ya. Mohon maaf ini baru, silakan. sepertinya, sepertinya tidak terhubung dengan baik dengan Mas Anam. Oke, mungkin Mbak, nanti bisa kita tutup. Ada nanti, belum. Oke. Atau mungkin dimatikan saja Mas Anam videonya. Oh, ya, ya. Oke. Ya, mungkin tanpa video, mohon maaf, ini karena memang disenalnya, sulit, saya di Wonosari, mendampingi teman-teman di desa Warek, desa Mampang itu di sini, di Wonosari, mereka mengenal makalcer ya, di lahan sempit, mereka adalah para petani tembakau, yang biasanya menanam tembakaunya di musim kemarau. Jadi, kalau musim penghujan, mereka istirahat, dan itu lumayan. Jadi, supaya tetap mendapatkan pendapatan tambahan, mereka mulai menanam di pekarangan, dan lahan-lahan sempit lain, dan lahan terpinggirkan, di lahan mereka, untuk bisa mendapatkan tambahan pendapatan. Ya, mereka memilih tanaman empon-empon. Nah, tanaman empon-empon ini, karena mereka ada mitra di lokal yang produksi jamu, dan mereka bisa mensuplai untuk produksi jamu. Jadi, Alhamdulillah. Saya mengikuti, walaupun tidak full ya, karena kondisi sinyal di sini, itu luar biasa, menarik, dari papanan Mbak Beri dan Mas Hamdan, terima kasih sekali. Dan ini adalah pembelajaran yang luar biasa, mengenai urban permakalcer. Dan ini adalah suatu solusi ya, kita berharap, semoga, ini tidak saja didengar oleh praktisi-praktisi lain, untuk menerapkan kebun dapur. Seperti yang saya katakan tadi pada presentasi awal, akses masyarakat kota untuk mendapatkan pangan sehat itu jauh lebih sulit dibanding masyarakat desa. Desa pun sekarang split. Ini ada satu pengakuan dari petani di sini, itu adalah mereka memang produksi tanaman pangan organik, sayuran, dan lain sebagainya, tetapi untuk kebutuhan sendiri. Mereka juga memproduksi pangan sayuran yang dijual, tetapi tidak organik. Karena salah satu alasannya adalah, kalau bolong-bolong tidak akan laku di pasar mas. Nah, ini yang menurut saya tantangan bagi kita semua, termasuk apalagi yang di perkotaan tidak sulit. Kalau Anda mendapatkan sayuran di pasar, dan itu mulus, bersih, indah, dapat menjadi kemungkinan besar bukan organik. Demikian pula apalagi kalau Anda mendapatkan makanan dari olahan yang kita tidak tahu asal-usulnya. Jadi, saya kira solusi berupa menanam di pekarangan yang sesempit, apapun itu, itu adalah tantangan luar biasa yang bisa kita lakukan. Jadi, ini adalah sebuah seminar yang mengundang semua orang di perkotaan, terutama untuk bisa menanam sekecil apapun di lahan kita sendiri. Nah, saya kira itu yang bisa menjadi closing statement saya. Terima kasih partisipasinya, terutama Mas Hamdan, Bu Tanti, dan Mbak Beri, yang bersedia berbagi dengan kita, dan harapan saya semoga ini menular ke teman-teman lain, sehingga kita bisa menghidupkanlah lingkungan perkotaan itu dengan tanaman, pangan yang lebih sehat, panas. Itu Mas Tanda, Mbak Bu Tanti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pesannya, yuk-yuk mulai nanam gitu. Jadi, jangan banyak alasan, terus jangan nanti pakai bilang, oh kasihan petani peternak, nanti nggak ada yang beli. Nih, kalau mau kasihan itu, kalau beli jangan pakai nawar gitu ya. Jangan cari yang murah meriah terus gitu ya. Tapi yang penting juga kita mulai nanam di rumah, karena tanaman itu perlu waktu kok untuk tumbuh. nggak hari ini kita nanam besok, apa sih namanya, besok bisa kita panen. Jadi, jangan GR gitu. Jadi, itu dan perlu proses untuk belajar gitu ya. Oke, jadi kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk para narasumber kita yang luar biasa. Pak Anam Masrur, Mbak Berenis, dan Mas Hamdan. Terima kasih untuk Mas Chandra dan Mbak Dumai yang selalu siap mengawal kami-kami ini yang suka banyak maunya di Akademi Rakyat Mandiri Pangan. Kemudian dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kita sudahi acara hari ini. Semoga apa yang kita dengar barusan itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi, saya Tanti Yudiana dari Bukmi Macakal undur diri bersama seluruh pembicaraan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.